Oke, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di kelas online DMCC Batch 3, pelatihan bisnis digital dan kewirausahaan SMK Batik Perbaik Purworejo bersama industrinya PT. Alga Bioteknologi Internasional atau biasa dikenal dengan Biotekno. Nah, semacam itu. Kali ini di pertemuan kedua, teman-teman Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua, di materi yang pertama. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita belum masuk materi, kita masih mengupas, masih perkenalan begitu ya, pembukaan program, perkenalan, dan juga mengupas tentang juknis, petunjuk teknisnya. Dan mulai hari ini kita sudah mulai fokus ke materi-materi yang akan diberikan dan tentunya tetap lebih banyak prakteknya begitu ya. Kalau awal-awal mungkin masih cukup banyak materi, yang didistribusikan ke teman-teman begitu, namun seiring waktu ke depan nanti materinya semakin sedikit, namun sebaliknya prakteknya semakin banyak. Begitu ya, teman-teman ya. Tetap semangat ya, teman-teman. Gimana ini, teman-teman, kemarin dua hari yang lalu mendapatkan juknisnya, kemudian kita mengetahui bagaimana programnya, kita perkenalan, perkenalan juga dengan pihak industrinya. Nah, tanggapannya teman-teman gimana nih? Boleh dong sharing dari Ana sama Mustika ya? Ini yang mewakili teman-temannya nih. Kalau kemarin ada Rita sama Riris, kali ini ada Ana sama Mustika. Ini gimana nih? Ana sama Mustika. Kira-kira dari hari Senin kemarin apa yang kalian dapatkan nih berdua? Boleh sharing dong? Singkat saja. Sudah bikin akun di MCC-nya? Sudah. Sudah. Apa saja nih yang dibikin Ana sama Mustika? Yang main baru tuh Facebook, IG, Youtube, TikTok. Ini yang barusan berbicara, Ana atau Mustika? Mustika. Oh Mustika, oke. Biar aku tahu ya, jadi Ana yang pakai masker. Nah, jadi Mustika sudah install atau sudah bikin empat akun sosial medianya ya? Termasuk email dong? Ya, email baru. Termasuk email baru. Oke, kalau Ana juga sudah? Sudah. Ya, rata-rata mudah-mudahan semuanya sudah bisa membuat empat akun sosial media plus satu akun email baru, begitu ya. Kalau namanya kemarin dibebaskan. Ada yang terkendala mungkin kemarin ada siapa ya? Yang WA aku itu. Ada yang Jabri aku siapa ya kemarin ya? Bisa monitor. Kemarin itu ada yang namanya... Oktavia Dewi. Dewi ya? Oke, Dewi ada di situ kah? Oktavia Dewi? Ada. Oh ada ya, ikut juga ya. Oke Dewi, kemarin ada kendala akun Instagramnya. Tidak bisa upload, tidak bisa pasang DP. Nah, mudah-mudahan nanti dapat solusinya ya Dewi ya. Mohon maaf kita di sini belum bisa mencarikan solusi karena kita tidak tahu persis permasalahannya apa. Nanti mohon Dewi bisa cari tahu gitu. Kemungkinannya kemarin ada bermasalah di handphonenya atau bagaimana. Misalkan ada masalah di handphonenya, mudah-mudahan segera dapat solusinya ya Dewi ya. Tetap semangat ya. Sementara sambil menunggu solusi dari handphonenya, Dewi tetap bisa mengikuti materinya dulu. Nanti prakteknya apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan dulu. Yang sementara masih ada kendala semacam upload di IG, ya sementara ditunda dulu begitu. Nanti kalau misalkan sudah bisa, Instagramnya nanti dikejar ketertinggalannya. Ketertinggalannya gitu ya Dewi ya. Oke. Nah teman-teman sebelum kita masuk ke materinya ini. Teman-teman di sini tentunya sudah pada tahu ya. Di sini mau ngapain begitu loh sepanjang. Sampai kapan nih kita kira-kira kita ketemu nih teman-teman minimalnya. Sampai kapan Ana sama Mustika? Oke. Sampai akhir Mei ya kita akan sering-sering ketemu khususnya di kelas Zoom. Oke. Oke sebentar ini kameraku masih bermasalah. Sampai Mei rencananya kita ketemu ya. Sebentar ini kok ada noise ya. Rita, Rita. Disconnect audio dong Rita. Jangan dinyalakan. Ini noise-nya masuk ke sini Rita. Jangan hanya di mute, tapi di disconnect audio aja. Jadi kamu dengerinnya dari suara depan bisa kan Rita? Karena begitu ada, begitu di connect audio langsung noise. Rita mana ya? Rita jangan di mute Rita. Di disconnect audio-nya. Di setting tadi disconnect audio. Jangan sampai nanti kalau sudah materi ada noise yang masuk nanti mengganggu apa namanya konsentrasinya. Oke sudah ya. Oke kembali ke tadi teman-teman. Ini kan dari bulan Januari sampai bulan Mei kita akan sering-sering ketemu. Nah ini sering-sering ketemu ini kita ngapain? Teman-teman sudah pada tahu belum? Kita sedikit mereview ya. Bagaimana pembukaan program di MCC kemarin sekaligus juknisnya gitu sebelum masuk ke materi. Tapi kita agak cepat aja ya. Karena tadi ini juga sudah cukup molor gitu. Dua puluhan menit kita belum bisa mulai ya. Ana sama Mustika nih. Kira-kira lima bulan ke depan kita mau ngapain aja nih Ana sama Mustika. Ada di program apa kita? PKL daring, PKL daring, PKL daringnya apa namanya? Ana. Ana. Oke masih ada noise ya. Coba diulang Ana. Nama programnya apa? PKL-nya? Bisnis digital dan kewirausahaan. Oke. Bisnis digital dan kewirausahaan. Yang menyelenggarakan siapa? Ana. Programnya. Nama programnya. Kalau tadi itu yang disebutkan Ana itu sebenarnya temanya ya. Temanya adalah bisnis digital dan kewirausahaan. Kalau penyelenggaranya nama programnya adalah DM? MCC. DMCC. Kalau penyelenggaranya DMCC yang bertanggung jawab siapa? Di DMCC Ana? Penanggung jawab programnya siapa? Mustika atau Ana? Kenal nggak? Aduh ini agak lemot nih komunikasi kita. Nggak seperti kemarin nih. Kalian masih malu-malu ya? Atau suaraku kurang terdengar jelas? Cukup terdengar kan? Maksudnya cukup jelas kan? Jelas ya. Oke ini berlatih ya. Ana sama Mustika ya berlatih untuk berkomunikasi. Kalian nggak usah malu-malu. Kan kalian rombongan tuh di sana. Aku cuma sendirian loh. Aku nggak ada temannya di sini. Jangan malu-malu ya. Yang tanpa masker tadi namanya siapa? Mustika ya? Iya. Oke aku agak takut keliru gitu. Yang tanpa masker yang sebelah kanan ya di layar ku ini adalah Mustika. Yang sebelah kiri Ana. Ana mana suaranya nih Ana? Kok nggak ada suaranya? Ana bisa monitor? Bisa denger kan? Bisa. Nggak lagi batuk ya Ana ya? Nggak. Oke. Nah aku tanya Ana. Penyelenggaranya itu kan program di MCC. Penanggung jawab programnya siapa Ana? Nah jawab aja langsung. Nggak usah perlu ngeliat Mustika dulu. Nggak usah perlu ngeliat teman-teman yang lain ya. Jadi di sini teman-teman. Sini sengaja aku pancing ya teman-teman ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin. Mungkin nggak penting begitu loh. Dengan materi gitu ya. Tapi ini adalah pancingan bagaimana kalian tuh sigap merespon sesuatu. Tanpa mikir. Nggak usah mikir. Namanya di program digital marketing dan content creation. Ataupun dengan tema bisnis digital dan kewirausahaan. Untuk awalnya. Kita nggak usah mikir. Yang penting melakukan gitu. Jadi begitu ada kejadian apa. Kalian respon secepat mungkin. Nggak usah mikir dulu. Salah itu nggak masalah. Nggak mungkin juga dihukum. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin tak jewer. Pokoknya jauh. Gitu kan. Iya. Nggak bisa kan. Masa jewer online gitu kan. Aneh ya. Oke. Kita lanjut nih. Rita videonya kok hilang nih. Videonya tetap di on aja. Nggak apa-apa Rita. Kemudian nih teman-teman. Lima bulan ke depan. Kita ada PKL. Kalian tuh kan taunya PKL tuh. Praktek kerja lapangan. Nah setahu kalian nih. Kalau praktek kerja lapangan tuh sebelumnya kemana? Biasanya nih. Kalau kakak-kakak tingkat kalian nih. Waktu kalian kelas. Sekarang kalian kelas. 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 Kalau tahun lalu ya. Ketika kakak tingkat kalian itu PKL. Kalian masih kelas 10. Nah kalau sebelumnya lagi nih. Teman-teman. Pernah denger nggak sih? Di dua tingkat atas kalian. Itu kalau PKL kemana? Pernah ini nggak? Pernah denger? Pernah tahu gitu nggak? Pernah ke Banjar Negara. Maksudnya ke apa itu? Ke toko gitu atau gimana? Kalau nggak salah. Kalau ke Banjar Negara itu ke sebuah toko online itu ya. Yang zamannya Kak Nini ya waktu itu ya. Atasnya Kak Amel itu aku pernah denger di PKL-nya di sana. Kira-kira berapa, berapa, banyak sih banyak orang gitu. Dengan SMK-SMK lain. Kemudian melakukan juga program digital marketing ya. Tapi di kantornya sana gitu. Pernah denger, Ana sama Mustika? Pernah denger ya? Atau misalkan di SMK-SMK lain yang jurusan BDP atau jurusan pemasaran, itu biasanya kalau PKL selain di tempat kayak kantor di Banjar Negara atau toko online di Banjar Negara itu biasanya di mana nih? Mustika sama Ana. Yang kalian tahu nih. Pernah tahu nggak yang PKL-BDP itu di Alphamart, di Indomart, atau misalkan di swalayan-swalayan gitu, pernah tahu? Pernah tahu. Pernah tahu ya, semacam itu. Nah, kalian merasa dengan PKL yang modelnya di MCC ini, model online, tetap datang di sekolahan, kemudian sarananya menggunakan handphone, bisa dilakukan di handphone, di luar sekolahan juga, di rumah bahkan. Begitu kira-kira gimana nih tanggapannya Mustika sama Ana? Lebih seru atau kurang seru sih sebenarnya? Kurang seru, Kak. Lebih seru atau kurang seru? Kurang seru ya. Memang tidak bisa dipungkiri, jika dilakukannya full online, itu kurang seru. Contohnya kemarin kakak tingkat kalian yang ikut dengan program di MCC Bad 1, Kak Amel dan kawan-kawan, itu full 100% online. Belum pernah ketemu sama sekali, karena kemarin memang benar-benar PPKM ya. Nah, oleh karena itu nih teman-teman, program di MCC tentunya tetap berbenah, tentunya tetap ada perubahan-perubahan. Di MCC Bad 3 ini kita tidak full 100% online. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan offline, di mana nanti kita mungkin bisa beberapa kali mengadakan pertemuan. Mungkin ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan itu untuk aku kunjungan beberapa kali, tidak hanya satu kali ya, beberapa kali untuk memberikan materi offline dan mempraktekannya offline di sekolahan gitu ya. Kita ada pertemuan. Itu yang pertama. Yang kedua nih teman-teman, di luar kita bisa ketemu secara offline, teman-teman juga ada aktivitas offline. Nah, pertama-tama ini kan aktivitasnya masih online dulu, masih banyak distribusi materi, bagaimana mendapatkan materi. Nantinya di luar itu, sebentar ya teman-teman ya. Oke, bisa monitor lagi suaranya teman-teman? Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, tadi di luar pertemuan offline yang mudah-mudahan aku bisa mengunjungi kalian gitu ya, bertatap muka secara beberapa kali. Jadi, di luar itu teman-teman, nanti teman-teman ada praktek offline-nya. Nah, praktek offline-nya kayak gimana sih? Kurang lebihnya begini teman-teman. Jadi, nanti ada tugas nih teman-teman. Oh iya, sebelumnya, sebelum ngomongin tugasnya, teman-teman tahu nggak PKL-nya itu dengan industri apa? Nggak usah ngomong PT-nya, kalau PT-nya panjang ya. Kalau istilah gampangnya apa tuh? Biotekno. Biotekno. Tapi teman-teman ya, ini mumpung masih awal ya. Aku boleh dong tanya, PT-nya apa sih Biotekno itu? PT-nya apa? Ana dan Mustika? PT-alga Bioteknologi Internasional. Oke, PT-alga Bioteknologi Internasional. Gampangannya ngomongnya Biotekno gitu ya. Nah, gini teman-teman. Sudah ada yang tahu belum Biotekno itu perusahaan apa? Kemarin udah aku kasih link Instagram-nya, link Facebook-nya, sama link YouTube-nya. Nah, ada tiga tuh. Cuman aku belum kasih link website-nya ya, kemarin kelupaan ya. Kira-kira sudah ada yang ini belum? Sudah ada yang stalking belum? Tahu stalking nggak, teman-teman? Ada yang tahu stalking? Tahu. Ngapain? Oke, kalau bahasa-bahasa-bahasa kalian gitu, kalau stalking gitu, ngintip-ngintip gitu ya. Betul ya? Betul kan? Oke, sudah ada yang stalkingin sosial medianya Biotekno? Ana sama Mustika di sini secara pribadi ya, sudah ini belum? Sudah stalkingin sosial medianya Biotekno? Belum, Kak. Oh, belum, belum, belum. Tapi sudah follow belum? Sudah. Oh, baru follow aja tapi nggak di stalkingin? Nggak, nggak. Oh, sayang dong. Jadi belum tahu nih, ada nggak dari teman-teman di sini ya, di luar Ana sama Mustika, ada nggak dari salah satu dari kalian atau mungkin lebih yang sudah tahu apa sih Biotekno, bagaimana sih Biotekno, ada yang tahu nggak? Karena kemarin Pak Isyarianto, Direktur Utamanya juga belum bercerita ya, tentang apa sih PT Alga Bioteknologi Internasional, apa sih perusahaan Biotekno itu bergerak di bidang apa, menjual produk apa, belum sempat cerita ya. Tapi tentunya nanti akan ada sesinya. Kira-kira nih, sebelum diberitahu nanti Biotekno itu apa, ada nggak dari 38 peserta ini yang sudah sedikit tahu tentang Biotekno, siapa kira-kira? Ana sama Mustika mungkin boleh dilihat teman-temannya, ada yang kira-kira tahu, mungkin ada yang tahu, bisa tunjuk jari, dan nggak usah khawatir ya teman-teman ya, seluruh keaktifan kalian itu pasti ada dampak penilaiannya. Jadi jangan malu-malu teman-teman, tahu sedikit langsung aja respon. Kan tadi dibilang ya, ada kejadian apa, langsung respon, nggak usah pakai mikir, salah juga nggak apa-apa, gitu. Yuk siapa nih, yang mau mewakili, ada? Ada nggak Ana sama Mustika? Kalau nggak ada kita lanjut. Belum ada ya, oke. Kalau belum ada jadi akhirnya nanti menjadi tugas kalian ya, tugas setelah selesai materi ini, kita stalkingin sosial medianya Biotekno ya, biar kenal ya teman-teman ya. Oke, jadi itu tugas pertamanya, dicatat ya. Nah teman-teman sudah menyediakan alat tulisnya? Sudah punya buku khusus untuk DMCC? Sudah ya, selalu dibawa dan ada kegiatan apapun, ada kejadian apapun, harus kalian catat ya. Contoh ini, tadi ada instruksi bahwa nanti setelah ini mencari tahu tentang Biotekno. Nah itu dicatat, biar nggak lupa. Setelah dikerjakan, nanti diceklis. Diceklis itu dicentang gitu ya teman-teman ya. Jadi biar nggak kelewat. Paham ya teman-teman? Paham. Oke. Dan di sini, dari sekian banyak serikandinya BDP SMK Batik Perbaik Purworejo, ada satu Arjuna nih. Bener nggak sih? Iya. Namanya siapa tuh? Ahmad Munafakir. Ahmad Munafakir. Panggilannya siapa? Muna. Muna. Yang mana tuh? Arjuna Munanya. Yang lagi nyendera pakai masker hitam ya? Oke. Apa kabar, Muna? Baik. Baik. Tetap semangat ya di tengah-tengah serikandi BDP ya, Muna? Ya, tentunya kamu sebagai Arjuna bisa menjadi pemimpin nih harusnya. Satu-satunya Arjuna. Betul ya, Muna? Oke. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Di sini tadi selama lima bulan ke depan kita akan PKL online, tapi nanti PKL-nya tepatnya hybrid ya. Hybrid itu tau nggak? Muna sama... Ya Muna. Ana sama... Siapa tadi satunya? Mustika. Mustika. Ana sama Mustika tau nggak? Artinya PKL hybrid. Kalau kemarin, jamannya ke Amel itu PKL-nya online. Kalau sekarang PKL-nya hybrid. Tau nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin sudah dibahas loh tentang hybrid, kalau nggak salah ya. Hybrid itu perpaduannya antara offline dan online. Nah, kalau antara online dan offline, berarti selain online ada offline-nya dong. Betul kan? Betul ya. Jadi, seperti tadi aku kasih tahu, mudah-mudahan kita berkesempatan untuk beberapa kali ada pertemuan offline. Aku ke sana begitu ya. Dan juga pasti, ini pasti ada kegiatan-kegiatan PKL yang offline. Jadi yang tidak online begitu. Nah, kira-kira ini dari model semacam ini, tadi kan Mustika sama Ana kasih responnya kurang seru, Kak, kalau PKL-nya online. Nah, dengan kita ada perbedaan, PKL-nya menjadi hybrid, kira-kira Ana sama Mustika bisa terbayang nggak keseruannya? Atau bisa terbayang nggak lebih seru gitu loh? Bakalan lebih seru ketimbang PKL online. Oke, bisa ya. Nah, jadi begitu teman-teman, biotekno ini ya, sedikit cerita tentang biotekno. Biotekno ini adalah perusahaan industri yang mengembangkan produk-produk alga. Produk-produk mikro alga tepatnya. Teman-teman, waktu SMP mungkin, ada yang pernah dapat pelajaran biologi? Ada ya? Mustika sama Ana, waktu itu ingat, masih ingat, pernah dapat pelajaran biologi? Dapat ya? Kalau di SMK, kelas 1 ada pelajaran biologi nggak? Nggak ya? Nggak ada ya? Jadi hanya di SMP ya. Pernah dengar nggak yang namanya makhluk hidup, namanya mikro alga? Ada yang pernah dengar? Halo, Ana sama Mustika? Kalian tolong lebih fast respon ya. Pernah dengar, Ana, makhluk hidup yang namanya mikro alga? Pernah. Pernah? Apa itu mikro alga? Alga itu ada di bagi dua teman-teman ya. Ada mikro alga, ada makro alga. Kalau makro itu yang terlihat oleh mata, kalau mikro itu yang tidak terlihat. Nah, contohnya makro alga yang terlihat itu adalah rumput laut, teman-teman. Nah, rumput laut itu biasa kita makan di es buah gitu ya. Tahu kan? Di es buah itu namanya makro alga. Nah, kalau mikro alga itu makhluk hidup, atau lebih tepatnya tumbuhan ya, ya makhluk hidup bersel satu. Jadi, bukan hewan, tapi tumbuhan. Makhluk itu bersel satu tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata. Jadi, ukurannya itu sepersekian mikron. Sepersekian mikron, jadi bisanya dilihat lewat mikroskop. Nah, itulah alga. Alga itu biasanya, atau ganggang ya, kalau kalian misalkan pernah dengar ya. Ganggang itu kan biasanya kalau di laut itu untuk makanannya paus, atau untuk makanannya hewan-hewan yang ada di dasar-dasar laut, semacam itu. Jadi, alga itu tumbuhan bersel satu yang hidup di air. Bisa di air laut, air payau. Air payau itu semacam sungai ya, perpaduan air laut sama air tawar. Dan juga bisa juga berkembang di air tawar, yang benar-benar tawar. Nah, alga bioteknologi internasional, atau biotekno ini, mereka membudidayakan. Membudidayakan itu apa, teman-teman? Bertani ya. Kalau tumbuhan, membudidayakan tumbuhan berarti bertani kan. Mereka itu bertani mikro alga, teman-teman. Bertani mikro alga, yang nanti mikro alganya diproses menjadi sebuah produk. Produknya nanti ada suplemen, ada lain-lainnya, termasuk dengan sabun kecantikan. Termasuk dengan paket kecantikan, kayak skincare. Tau skincare, teman-teman? Tau produk skincare ya? Kalau yang rata-rata sewek, sudah mengenal produk skincare, walaupun mungkin ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Nah, ini kalau Ana sama Mustika, ada pakai produk skincare kah? Pakai. Apa nih? Maksudnya produk apa? Maksudnya krim atau apa gitu? Maksudnya pakai krim siang malam. Wih, pakai krim siang malam. Pakai krim siang malam, pakai pembersih dan lain sebagainya. Nah, itu di produknya Biotekner juga ada teman-teman yang mereknya namanya Amona. Namun produk utamanya adalah, itu tadi, mikro alga yang namanya spirulina dan chlorella, dan satu lagi aku lupa namanya, itu diproses untuk menjadi makanan. Untuk menjadi pengganti makanan. Bukan pengganti makanan ya, tepatnya adalah suplemen makanan. Di situ, produknya ini biasa dipakai oleh, dikonsumsi oleh astronot. Biasa dikonsumsi oleh tentara, begitu. Yang di mana di sana tidak bisa bawa nasi uduk, tidak bisa bawa nasi goreng, apalagi soto gitu ya. Nanti kan tumpah teman-teman, kalau di luar angkasa atau kalau lagi perang bawa soto, repot ya. Nah gitu, jadi sebagai pengganti makanan atau penambah makanannya itu adalah dari spirulina atau chlorella itu yang diproses menjadi sebuah kapsul biasanya semacam itu. Nah, nanti detailnya akan dari pihak Biotekno yang memberitahukan begitu ya. Ada kelasnya nanti tentang produk knowledge. Nah, kali ini kita akan bicara apa sih teman-teman di materi pertama ini, sesuai dengan flyernya kemarin? Bayer persona, iya. Oke, apa sih bayer persona itu? Ada yang tahu? Ada yang, coba kalian yang di zoom ya, yang di zoom nih teman-teman. Teman-teman fokus ya, yang di zoom fokus ke handphonenya masing-masing. Kalian tidak bisa bersuara tapi tetap bisa nge-chat ya. Nah, di sini aku pengen kalian nge-chat nih langsung nih, yang di handphone nih. Kalau yang Musjika sama Ana nanti voice aja ya, menjawabnya, meresponnya. Nah, yang ada di handphone nih. Ada Awalinda, Ninja, Marita, Rita, Rosi, Fatah, sama Holly Matul. Nah, ini coba kalian tulis di chat. Apa yang kalian ketahui atau apa kesan pertama kalian mendengar kata-kata atau kalimat bayer persona? Nah, coba ditulis di chat sekarang langsung. Kemudian, untuk Ana sama ini, Ana sama Mustika nih. Apa nih yang kalian terbesit pertama kali begitu mendengar kata-kata bayer persona? Apa Mustika? Karakteristik. Karakteristik? Karakteristik yang salah jadi dikita. Karakteristik yang sengaja diciptakan. Siapa konsumen terbaik dalam bisnis? Oke, siapa konsumen terbaik dalam bisnis. Nah, ini jawaban Ana pasti melihat, pasti googling. Betul nggak? Iya. Nah, itu yang dilakukan, ya Ana, Mustika ya. Yang dilakukan Mustika ini sangat tepat ya, teman-teman ya. Jadi, begitu ada kejadian sesuatu, segeralah respon. Responnya bagaimana? Kalau kalian ada di pikiran, langsung ungkapkan di pikiran. Kalau tidak ada di pikiran, langsung cari tahu. Bagaimana cari taunya ya? Seperti tadi, Mustika, browsingnya tentang bayar persona ini barusan ini atau sudah dari kemarin? Semalam. Oh, semalam. Jadi, semalam sudah cari tahu dulu. Itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya, Mustika ya. Ini mudah-mudahan yang teman-teman yang lain juga mengikuti semacam ini ya. Jadi, kalau kalian itu mau mengikuti kegiatan, sesuatu kegiatan apapun begitu ya. Contoh nih, hari ini mau kegiatan materi bayar persona. Kebetulan semalam sudah dikasih info. Nah, begitu dapat infonya, memang agak mendadak ya. Semalam baru dikasih info ya. Agak mendadak, langsung kalian cari tahu. Apa sih yang mau dipelajari kira-kira di pelajaran besok? Jadi, kalian ada persiapan, ada gambaran gitu ya. Nah, untuk bocoran teman-teman, di materi berikutnya yang akan kita pelajari namanya customer journey. Nah, boleh dicatat juga ya teman-teman ya. Namanya customer journey. Itu nanti kalian juga riset dulu. Kalian cari langsung googling. Kira-kira customer journey itu apa? Pasti ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya customer journey apa? Mustika. Halo? Sebelum customer journey, materinya apa Mustika? Bayar persona yang kali ini akan kita bahas ya. Jadi, pasti ada rentetannya nanti semacam itu. Oke, terima kasih jawabannya Mustika ya. Ini aku belum dengar suaranya Ana nih. Ana lebih sering bersuara ya, Ana ya. Karena nanti berpengaruh ke penilaian loh Ana. Nah, dan ini adalah upaya untuk mencoba kalian agar lebih aktif gitu ya. Agar lebih terbiasa. Mungkin pertamanya canggung, pertamanya riku, sungkan, atau mungkin agak takut gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Siapa? Ana ya. Dipaksakan sedikit. Nah, kalau sudah terpaksa, nanti lama-lama akan terbiasa. Gitu ya? Ana ya. Karena Ana pakai masker nih, jadi nggak kelihatan nih cantiknya, nggak kelihatan wajahnya. Oke. Kenapa? Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita akan berbicara tentang bayar persona. Nah, tentunya kalau kita ngomongin bayar persona, kita sebenarnya harus kenal dulu sama apa yang akan kita bayar personakan. Kira-kira teman-teman, apa sih yang akan kita bayar personakan? Mustika mungkin bisa Bandu jawab nih. Apa yang mau kita bayar personakan? Tadi bicara tentang karakteristik konsumen, begitu ya? Mustika. Iya, betul ya. Nah, konsumennya siapa? Mustika, yang akan kita pelajari. Konsumen. Iya, konsumennya siapa? Belum tahu. Iya, maksudnya konsumennya memang belum tahu, tapi konsumennya siapa? Konsumennya kalian dong? Iya. Iya kan, konsumennya kalian. Kalian mewakili siapa? Mustika? Mewakili biotekno. Nah, mewakili biotekno. Jadi yang akan kita bayar personakan ini, konsumennya siapa? Biotekno. Nah, konsumennya biotekno gitu. Jadi nyambung ya teman-teman ya. Jadi biar-biar tahu dulu kita tuh mau ngapain gitu loh. Paham ya? Jadi kan tadi bayar personakan adalah, kesimpulannya ya, gampangannya, bayar personakan adalah karakteristik konsumen. Nah, konsumennya siapa? Konsumennya biotekno dong. Nah, konsumen biotekno, contoh nih. Konsumen biotekno kalau untuk paket glowing, yang isinya skincare tadi, ada day cream, ada night cream, ada face toner, ada micellar water. Itu kira-kira karakteristik konsumennya, gampangannya siapa nih? Langsung, jawaban insan, jawaban cepat. Siapa karakteristik konsumennya? Cewek-cewek, Kak. Cewek-cewek gitu. Kalau bisa sebut nama. Coba sebut nama. Sembarang, nama yang kalian kenal, yang kira-kira mereka itu cocok menjadi karakteristiknya paket glowingnya biotekno. Sebut nama coba, kira-kira. Boleh artis, boleh tetangga kalian, boleh teman kalian, ataupun bahkan diri kalian sendiri sebenarnya. Kalau yang cewek ya. Yang cowok pun kalau misalkan kalian pengguna ya, kalian boleh sebut nama gitu. Munah gitu pakai paket glowingnya biotekno. Kalau misalkan pengguna juga nggak apa-apa. Aku sendiri pun kadang-kadang juga pakai paket glowingnya dari punya istriku ya. Kebetulan kita juga pakai dari biotekno. Kira-kira ayo, sebut nama ayo. Mustika, kira-kira siapa nih? Karakteristik konsumennya. Nagita Slavina. Nagita Slavina. Kamu tahu nggak, Nagita Slavina itu di-endorse sama siapa? Dia itu, dia itu, apa namanya, brand ambasadornya apa? Tahu nggak, untuk paket glowing. Dia pernah dengar belum? MS Glow. Tahu nggak? Tahu nggak? Nah, Nagita Slavina itu, brand ambasadornya MS Glow. Masa pakai biotekno? Jadi, apa namanya, oke lah, Nagita Slavina, sosok yang tepat, begitu ya, untuk, untuk menjadi, salah satu karakteristik konsumennya, paket glowingnya biotekno. Betul ya, mesti kayak, tapi, dalam hal ini kurang cocok. Tidak tepat, bukan kurang cocok. Tidak tepat, karena, Nagita Slavina itu sudah, apa itu namanya, menjadi, brand ambasadornya, paket glowing, merk lain, begitu. Nggak usah, nggak usah artis deh, kalian-kalian aja, kira-kira siapa? Sebut aja nama gitu. Kalau misalkan, mustika mau sebut, ana gitu juga nggak apa-apa. Kira-kira nih, sepakatnya teman-teman, yang ada dalam satu ruangan ini, kira-kira, kalau misalkan disuruh, milih satu orang saja, yang untuk menjadi karakteristik, paket glowingnya biotekno, siapa nih sepakatnya? Ayo teriak yang kenceng. Hah? Loh kok nggak ada yang teriak? Ini ayo. Siapa? Siapa? Boleh diwakili tadi, ana, jawabannya apa? Isyana. Mana Isyana? Aku boleh, boleh tahu dong Isyana yang mana? Boleh tunjuk jari Isyana? Yang mana, yang mana Isyana? Isyana boleh, boleh, boleh mendekat ke ana sama mustika sebentar saja? Ke, ke ini, ke kameranya mustika sama ana sebentar? Isyana? itu, itu nama artis. Itu nama artis. Walah Isyana Saraswati. Ya. Bukan. Aku kan tadi bilang, di dalam satu kelas kalian, kalian sebut nama satu orang yang kira-kira cocok mewakili karakteristik, buyer personanya, produk, paket glowingnya biotekno. mau kira-kira siapa? Temen-temen satu kelas kalian? Gitu loh maksudku. Siapa? Ayo. Iris Mawati. Iris Mawati, panggilan ini siapa? Iris. Iris. Mana Riris? Riris, boleh maju ke depan. Riris yang kemarin ya? Iya. Oke, oke. Aku udah kenal. Oke. Selamat ya Riris, kamu menjadi salah satu karakteristik konsumen nih untuk paket glowingnya biotekno. Mudah-mudahan nanti Riris bisa di-endorse sama biotekno ya. Mau nggak Riris kalau di-endorse sama biotekno? Riris? Mau nggak kalau di-endorse? Mau ya? Oke. Nanti aku jadi manajernya Riris untuk di-endorse-nya. paket glowingnya biotekno. Oke, kita lanjut ke chat ya teman-teman. Di sini ada Rita Saputri yang bilang Bayer Persona adalah orang fiktif yang sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu sebagai target konsumen. Oke, betul Rita. Kemudian Awalinda. Orang fiktif yang sengaja diciptakan karakteristik tertentu sebagai target konsumen. Oke, ini juga tepat ya Awalinda ya. Kemudian ada Rosie. Rosie di sini adalah orang fiktif. Bayer Persona adalah orang fiktif yang sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu sebagai target konsumen. Sama juga ini. Hampir sama ya. Kemudian ini Fatah. Fatahilah ini cewek atau cowok sih? cewek atau fatahilah. Oh, oke. Ini namanya memang benar Fatahilah gitu? Fatimah. Oh, Fatimah. Oke. Nah, Fatimah bilang nih Bayer Persona adalah orang yang fiktif adalah orang fiktif yang sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu sebagai target konsumen. Terbaik. Sebagai target konsumen terbaik dalam bisnis kita seperti apa wajahnya, bagaimana sifatnya, dan bagaimana ia mengambil keputusan. Nah, ini betul juga ya. Selanjutnya, yang terakhir, Nindya. Bayer Persona adalah karakter yang muncul dalam pikiran kita ketika membayangkan pembeli ideal produk kita. Singkatnya, ia adalah representasi dari pelanggan ideal bisnis kita adalah representasi dari pelanggan ideal bisnis kita. Menciptakan Bayer Persona dapat membantu kita dengan lebih mendalam. Nah, ini nggak ada lanjutannya nih. Kopasnya kepotong ya. Oke. Sangat tepat semua yang kalian tulis, teman-teman. Tapi permasalahannya adalah pemahaman kalian dari tulisan yang kalian copy-paste begitu. teman-teman di sini ya, tadi banyak yang sudah menjawab. Kalian sudah menulis itu rata-rata benar semua karena mereka kalian ambil dari internet ya. Cuman masalahnya adalah seberapa paham kalian dengan tulisan kalian. Jadi jangan cuman ngasih jawaban itu copy-paste tapi benar-benar kalian harus memahami. Kira-kira yang kalian tadi menulis pada memahami semua? Halo? Halo? Ini mana ini suaranya? Tolong ya, setiap aku ada pertanyaan atau apa langsung direspon ya. Setidaknya Mustika sama Ana ya. Kalian bertugas di depan. Itu kalian harus segera merespon ya. Jangan sampai ada jeda yang tidak respon. Jadi nanti kelasnya jadi nggak asik. Mustika bisa respon? Bisa, Pak. Oke. Ya, tadi teman-teman yang menulis sudah pada tahu ininya sudah pada tahu apa itu namanya apa yang kalian tulis bisa memahami begitu? Iya, Pak. Bisa. Oke, bisa memahami ya. Nah, nanti kita cek nih dengan adanya materi ini kalian tentunya bisa lebih memudahkan untuk memahaminya lagi. Kita lanjut ke materi kita share screen ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman layarnya? Bisa. Oke. Nah, semacam ini teman-teman. Materi kali ini kita akan membahas bayar persona. Nah, ini udah jam 10 kita baru bahas bayar persona gitu ya. Kita cukup molor satu jam ini tadi. Di awal waktu masih banyak kendala teknis habis itu kita juga prologenya juga cukup panjang begitu. Materi kedua bayar persona ya. Seperti tadi teman-teman sudah beberapa sharing kan begitu ya. Nah, di sini coba deh dibaca Mustika dulu ya. Boleh dibaca yang sebelah kiri atas ini. Mustika yang ada di kolom kiri atas ini coba dibacakan. Bang Ical, Kak Ritz, dan Neng Discon bukan hanya nama-nama keren. Mereka semua mewakili berbagai kategori pembeli dengan kebiasaan. Latar belakang kesukaan dan proses pengambilan keputusan yang serupa. Dan ini adalah biar persona. Oke. Nah, itu ya Mustika tadi ungkapkan Bang Ical, Kak Ritz, dan Neng Discon jadi ceritanya di sini ada tiga karakteristik konsumen. Contoh ya. Ada tiga contoh karakteristik konsumen. Yang pertama siapa? Bang Ical. Bang Ical. Yang kedua siapa? Kak Ritz. Kak Ritz. Nah, nanti kalian bakal kenal sama Kak Ritz itu siapa gitu. Kak Ritz itu salah satu panitia di MCC ya. Kemudian yang terakhir siapa namanya? Kak Ritz. Neng Discon. Nah, kenapa kok namanya Neng Discon nih kira-kira Mustika? Nggak tahu, Kak. Karena dia suka diskon pastinya begitu kan? Iya kan? Jadi di mana ada diskonan, di mana ada obralan gitu pasti ada Neng Discon di situ. Gitu ya Mustika ya? Nah, ketiga orang ini bukan hanya nama-nama keren tapi mereka mewakili sebagai karakteristik pembeli dengan kebiasaan latar belakang kesukaan dan proses pengambilan keputusan yang serupa dan ini adalah bayar persona gitu ya. Nah, teman-teman bayar persona itu ada berapa kata teman-teman? Ada? Dua. Apa dan apa? Bayar dan persona. Bayar dan persona. Bayar itu apa sih teman-teman? Bayar itu pembeli. Nah, betul sekali ya. Bayar itu kalau diterjemahkan adalah pembeli. dari kata dasar dari kata dasar apa? Kalau pembeli kata dasarnya apa? Beli. Ya, pembeli itu kata dasarnya beli. Betul kan? Nah, karena dia sebagai pelaku jadi dia menjadi katanya pembeli. Nah, kalau bayar kata dasarnya apa teman-teman bahasa Inggrisnya? Bayar kata dasarnya apa? Buy. Buy. Iya kan? B-U-Y. Betul enggak? Nah, kata dasarnya bayar adalah buy. Buy itu artinya apa? Beli. Nah, kalau bahasa Inggris di belakangnya ini ada ER-nya. ER itu adalah pelaku. Betul enggak? Iya. Nah, bayar, seller, kemudian apa lainnya? Yang ada istilah-istilah belakangnya ada ER-nya, itu adalah pelakunya. Buy itu beli, pelakunya yang beli berarti pembeli. Seller itu sell artinya jual, kalau seller pelaku yang berjualan namanya penjual semacam itu ya. Nah, jadi ini sedikit tambahan ilmu ke bahasa Inggrisan begitu ya. Nah, bayar ini adalah pembeli. Nah, kalau lebih tepatnya atau lebih cocoknya gitu ya, bukan lebih cocoknya, sebelum ngomongin ke lebih cocoknya, kira-kira apa bedanya pembeli dan konsumen teman-teman? apa bedanya pembeli dan konsumen? Atau lebih tambah satu lagi, pembeli, konsumen, dan pelanggan. Bedanya apa teman-teman? Kalau pembeli? Orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan. Oke, kalau konsumen? orang yang menggunakan produk itu. Yang menggunakan produk itu. Kalau pembeli, orang yang membutuhkan produk itu. Kalau konsumen, orang yang menggunakan produk itu. Kalau pelanggan? Pelanggan, orang yang membeli beberapa kali. Oke, yang orang yang jadi langganan gitu ya, betul kan? Ya. Oke, kira-kira nih dari ketiga kata-kata itu, dari ketiga yang tadi itu ya, pembeli, konsumen, dan pelanggan. Kira-kira kalau kalian sebagai penjual, kalian lebih senang lebih senang ke pembeli, ke konsumen, atau ke pelanggan? Pelanggan. Pelanggan dong. Nah, jadi sebenarnya konsumen sama pelanggan itu mirip-mirip teman-teman. Konsumen pelanggan, yang orang menjadi langganan, itu kalau di kalau di luar negeri sana, di bahasa Inggris kan namanya customer. Betul? Ya. Customer. Nah, ini lebih cocoknya adalah sebenarnya customer persona. Begitu. Nah, buyer di sini mewakili saja ya teman-teman ya, mewakili pembeli, mewakili konsumen, dan mewakili pelanggan. Betul ya teman-teman ya? Betul. Oke, jadi buyer di sini mewakili pembeli, mewakili pelanggan, dan mewakili konsumen. Kata-kata keduanya teman-teman, apa? Persona. Persona. Karena persona ini apa ini teman-teman? Persona bahasa Indonesia-nya apa? Persona ini sebenarnya istilah ya, kalau di bahasa Inggris itu sebenarnya person. Nah, person kalau di bahasa Indonesia kan apa? Person juga. Tahu nggak person? Person itu apa ya? Individu itu loh teman-teman. Jadi si orang itu loh. Contoh nih, contoh nih. Riris tadi. Kalian tahu, Riris itu personalnya kayak apa sih? Personnya kayak apa sih? Tahu? Cuman Riris nggak di sini ya. Contoh nih, Mustika. Mustika kalau melihat sebelahnya nih, Ana. Ana tuh personnya kayak apa? Coba, apa namanya, Mustika menilai karakteristik personnya si Ana. Ana tuh kayak gimana sih menurut Mustika? Coba kamu, ini. Secara singkat, secara instan saja. Yang kamu kepikiran. Baik. Baik, apalagi? Nggak, nggak, nggak cuma satu. Kalau kita mendeskripsikan, mendeskripsikan person, baik, kalem. Apalagi? Termas. Cantik. Apalagi? Hobinya? Hobinya apa? Dia orang mana? Orang Jawa? Atau orang, mungkin Jawanya lebih spesifik ya, orang Jawa daerah mana? Mungkin, kan Purworejo tuh mendekati sama yang ke Barat tuh ke Bumen. Kalau ke Timur itu ke Jogja. Nah ini karakteristiknya si Ana ini mendekati ke Jawa-Jawa ke Bumen atau mendekati Jawa-Jawa ke Jogja. Kalau Jogja itu kan kayak orangnya lebih kalem-kalem gitu ya. Tapi kalau yang ke Barat, yang ke Bumen, mungkin orangnya lebih ngapak-ngapak gitu. Betul nggak? Iya. Nah itu adalah person gitu ya. Anak mustika dan teman-teman yang lain ya. Itu adalah person. Nah, jadi Bayer Persona itu adalah personnya si konsumen, personnya si customer, atau personnya si pembeli. Betul? Betul. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah sedikit kebayang ya teman-teman ya. Bayer Persona itu apa dan mesti ngapain nanti gitu. Iya. Sedikit kebayang ya. Oke lanjut nih. Lanjut, tadi sudah mustika yang berbicara, sekarang gantian Ana. Coba Ana bacakan yang bawahnya mustika baca tadi. Bang Ical menghabiskan uangnya hanya untuk hal-hal yang menurutnya paling penting karena dia tidak membeli merek apapun yang belum pernah dia dengar atau coba. Oke. Bang Ical hanya, Bang Ical menghabiskan uangnya hanya untuk hal-hal yang menurutnya paling penting dan hampir tidak membeli merek apapun yang belum pernah dia dengar atau belum pernah dia coba. Ini kira-kira dengan kalimat ini apa yang Ana dapatkan? tentang sosok karakteristiknya Bang Ical ini. Bang Ical ini orang seperti apa nih? Tipe konsumen yang seperti apa? Tipe customer atau tipe pembeli seperti apa nih? Ana, Bang Ical. Dengan orang yang modelnya semacam ini. Yang pelanggan. Iya, yang pelanggan. Yang pelanggannya semacam apa? Dia maunya membelinya sembarangan atau benar-benar yang harus dipikirkan? Yang harus dipikirkan. Nah, yang harus dipikirkan ya. Jadi gampang membeli enggak nih Bang Ical? Enggak. Enggak gampang ya. Enggak gampang membeli. Tapi kalau sudah pernah membeli satu barang atau satu merek, dia bakal membeli lagi enggak? Enggak. Bakal membeli lagi ya. Jadi tipenya gampang menjadi pelanggan ya. Suka coba-coba merek-merek baru enggak Bang Ical? Enggak. Enggak suka ya. Nah, jadi dia gampang berpindah hati atau enggak? Enggak. Nah, ini adalah salah satu karakter konsumen ya. Salah satu ya. Jadi dia benar-benar kalau mau membeli barang itu harus dipikir benar. Ini barangnya benar-benar penting enggak buat dia? Benar-benar penting enggak buat Bang Ical? Kalau Bang Ical sudah suka salah satu merek, ini contoh ya. Ini contoh saja nih. Bang Ical itu punya dua handphone. Handphonenya Bang Ical kira-kira apa nih? Menurut kalian? Menurut kalian sebutin merek aja? Vivo. Vivo. Cek banget Vivo. Kebenarnya Bang Ical itu pakenya Xiaomi. Xiaomi Redmi. Kemarin kira-kira 2 tahun yang lalu ya, dua tahun atau dua setengah tahun yang lalu itu beli, Bang Ical beli namanya Redmi Note 8 Pro. Nah, Redmi Note 8 Pro kurang lebih dua setengah tahun yang lalu. Kemudian kemarin kira-kira dua bulan yang lalu, itu beli handphone lagi yang namanya Redmi Note 10. Nah, kira-kira kalian bisa melihat enggak? Bang Ical belinya dua handphone, waktunya berdekatan atau berjauhan? Berjauhan. Berjauhan. Berarti Bang Ical orangnya ini enggak, boros enggak? Enggak. Enggak ya, jadi benar-benar membeli itu pakai mikir enggak? Enggak. Mikir ya, jadi dua tahun lebih baru membeli handphone satu lagi. Itu pun handphone yang lama enggak dijual begitu. Ya kan? Tetap digunakan. Nah, kemarin ceritanya Bang Ical tuh membeli handphone satu lagi karena membutuhkan. Jadi, satu handphone kurang karena dengan program di MCC ini, satu handphone kurang akhirnya membeli handphone satu lagi. Dan itu setelah dipertimbangkan sekian lama ya teman-teman ya. Di MCC kan sudah berjalan satu tahun lebih tuh. Jadi, perlu waktu satu tahun untuk membeli handphone satu lagi gitu. Dan dibandingkan dengan handphone yang lama, umurnya sudah dua setengah tahun baru membeli handphone satu lagi. Betul ya? Jadi, kan perlu waktu. Jadi, benar-benar kira-kira handphone yang kedua ini, Bang Ical beli itu menurut Bang Ical ini hal yang penting enggak untuk dibeli? Penting. Nah, penting ya. Jadi, bukan karena pengen, bukan karena oh mumpung ada duit, beli deh handphone. Enggak gitu ya. Jadi, benar-benar karena dirasa penting. Itu ya. Itu satu. Yang kedua, Bang Ical beli pertama handphonenya mereknya apa? Redmi. Ya, mereknya Xiaomi Redmi. Tipenya apa? Tipenya Redmi Note. Ya kan? Redmi Note yang 8 Pro gitu. Yang keduanya, Bang Ical belinya apa mereknya? Xiaomi. Xiaomi lagi. Tipenya apa? Redmi Note lagi. Cuman Redmi Note yang ke-10. Mau beli yang Redmi Note ke-8 sudah enggak keluar dong tentunya. Kalau handphone kan selalu bertingkat gitu ya. Betul? Betul. Nah, ini kira-kira Bang Ical kenapa kok enggak pakai merek? Kok enggak coba? Kan sudah punya Redmi nih. Sudah punya Xiaomi. Kenapa enggak? Yang keduanya pakai merek Oppo. Pakai merek Vivo. Atau Samsung. Atau mungkin Apple gitu. Kenapa? Tidak terlalu penting. Bukan kepentingnya. Pentingnya itu kan kebutuhan akan handphonenya. Yang hubungannya sama tulisannya yang dibacakan oleh Ana tadi. Yang poin terakhir. Kenapa Bang Ical tetap belinya Redmi lagi? Tidak mencoba merek yang lain? Nah, itu berhubungan dengan kalimatnya yang dibacakan oleh Ana ya. Ana yang terakhir tadi. Hampir tidak membeli merek apapun yang belum pernah dia coba. Betul ya teman-teman? Nah, gitu. Jadi, sudah dua setengah tahun Bang Ical ini mencoba Redmi Note 8 Pro. Dan Bang Ical tidak ada masalah dengan merek ini. Maka, ketika mau membeli, yaudah. Enggak usah coba-coba merek lain. Enggak usah coba merek Samsung, merek Apple yang mungkin lebih bagus pastinya. Lebih mahal gitu. Tapi Bang Ical enggak usah coba-coba beli aja Redmi lagi gitu. Karena sudah puas dengan merek yang pertama. Betul enggak? Betul. Nah, semacam itu. Jadi, contoh salah satu karakteristik buyer person. Customer person atau pelanggan person. Personnya dari pelanggan. Berikutnya nih, kembali lagi ke Mustika. Bacain yang sebelah kanan atas. Oh, ketutup ini ya. Ini ku ya. Oke, aku bacain ya. Aku bacain. Kak Richel selalu, Kak Richel suka menerima notifikasi tentang gaya fashion baru. Dan selalu mendengarkan rekomendasi dari influencer yang dia ikuti. Dan dia tidak peduli tentang harga. Sama seperti dia peduli tentang untuk tampil selalu trendy gitu. Nah, ini kata-katanya mungkin agak susah dicerit ya teman-teman ya. Dia tidak peduli tentang harga. Sama seperti dia peduli tentang untuk selalu tampil trendy. Bisa dipahami di sini? Bisa ya. Jadi, Kak Richel ini enggak peduli harganya mau mahal, mau murah. Emang gue pikirin gitu. Tapi, dia peduli sama penampilannya untuk selalu trendy. Betul ya? Nah, di sini yang kalimat pertama ini. Kak Richel suka menerima notifikasi tentang gaya fashion baru. Nah, ini gimana nih? Berarti, Kak Richel banyak sekali memfollow-follow sosial media tentang fashion. Betul? Nah, sehingga mendapatkan informasi-informasi tentang gaya fashion terbaru. Yang kedua, selalu mendengarkan rekomendasi dari influencer. Ini apa nih? Influencer itu apa? Contohnya? Influencer itu contohnya ya artis-artis itu ya. Artis-artis, bintang iklan gitu. Betul kan? Contohnya tadi Ana bilang, milihnya adalah Nagita Slavina. Nah, Nagita Slavina itu sebagai influencer, sebagai bintang iklan. Betul kan? Nagita Slavina pakai baju kayak gini. Nah, itu Kak Richel ngelihat tuh. Mendengarkan dalam hari ini belum selalu harus dibilangin sama orang yang bersangkutan ya. Sama influencernya ya. Nggak harus influencernya tuh bilang sama Kak Richel. Kak Richel, pakai dong baju ini. Nggak harus kayak gitu ya. Tapi dengan influencernya menggunakan fashion ini aja, Kak Richel tuh sudah langsung pengen ngikutin gitu loh. Paham? Nah, ini contoh adalah buyer personnya untuk karakteristik semacam Kak Richel. Berikutnya nih, untuk yang keempat, yang paling bawah. Ana bisa bacain ya? Terlihat ya? Oh, ketutup juga? Oke, kalau ketutup juga aku aja yang bacain. Yang terakhir nih, karakteristiknya. Neng Diskon hanya membeli ketika sedang menjadi obra. Dan ada kalanya, dia mungkin akhirnya membeli produk berdiskon yang tidak pernah dia dengar atau dia coba sebelumnya. Kira-kira ini gimana nih, karakteristiknya Neng Diskon ini? Ana dan Mustika. Bisa mewakili teman-temannya? Orang yang kayak apa nih? Kalau Kak Richel tadi, nggak peduli harga. Yang penting dia harus mengikuti mode terbaru. Betul? Betul. Betul. Kalau Kak Bang Hical tadi, mau mengeluarkan uang benar-benar untuk hal yang penting. Kalau nggak penting, nggak dibeli. Betul? Betul. Dan Bang Hical kalau sudah suka sama merek ini, untuk berpindah ke lain hati, untuk mencoba-coba merek baru itu, apa namanya, males gitu. Betul kan? Ya. Nah, gimana dengan Neng Diskon ini? Suka beli barang yang kecang diskon. Kemudian untuk merek, dia ada fanatik nggak? Kalau Bang Hical tadi fanatik dong, udah pake Redmi, udahlah pake Redmi aja. Nggak usah coba-coba yang lain. Nanti, apa namanya, gimana dengan merek-merek yang baru. Betul ya kalau Bang Hical ya? Kalau Neng Diskon ini gimana? Ada fanatik sama merek nggak? Tidak. Tidak ya? Jadi, Neng Diskon ini mau merek apapun, yang penting diskon hajar gitu. Betul nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi, disini sudah ada tiga karakteristik person pelanggan, person konsumen, atau person pembeli yang berbeda-beda ya teman-teman? Oke, siap. Bisa menangkap ya? Bisa. Kita lanjutkan berikutnya. Boleh dibacain? Tadi siapa? Gilirannya. Ana ya? Ketutup nggak ini? Nggak kan? Nggak. Nggak dong. Ana, bisa ngelihat gambar yang sebelah kanan? Ada berapa gambar nih? Ada berapa orang? Satu. Oh, hanya satu. Yang dua ketutup juga? Tidak. Oh, aku nggak paham sih. Yang menutupi ini kalian itu apa sih sebenarnya? Yang menutupi apa ya? Zoom. Zoom. Zoom ya. Kalau di HP ku nggak ini sih. Aku di sini juga ada HP yang nge-zoom, cuman nggak ketutupan sih. Mungkin karena kalian tidurkan ya. Tapi kalau ditidurkan handphonenya pun yang ketutup, sebenarnya hanya ketutup sama layarku kan teman-teman? Iya kan? Iya, tertutup. Kalau di luar tangan putri itu tertutup. Oh, gitu. Oke, oke. Nggak apa-apa. Untungnya cuma gambar ya. Di sini ada tiga gambar nih. Satu cowok, dua cewek. Yang di sini mewakili adalah Bang Ica, Kak Rije, dan Nendiskon. Oke, boleh dibacain, Ana, yang atas itu? Bang Ica, Kak Rije, Nendiskon adalah player persona. Nah, seringkali kita melihat perusahaan selalu berfokus tentang diri mereka sendiri dan jarang menengarkan apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Menciptakan pesona pembeli membangun kita untuk mengetahui konsumen ideal kita. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kalimat ini bisa, kalimat ini menginformasikan, seringkali kita melihat perusahaan itu selalu berfokus tentang diri mereka sendiri. Bisa dibahami di sini. Contoh nih, kita lagi bicaranya industri-nya apa kali ini, teman-teman? Perusahaannya apa yang kita pelajari? Yang kita PKL-in? Bayar khusus. Enggak, perusahaannya. Biotekno. Biotekno ya. Nah, kita lagi bicara tentang biotekno nih. Seringkali perusahaan-perusahaan itu memikirkannya produk yang harus terbaik. Betul enggak? Ya. Yang penting aku ciptakan produk terbaik. Biotekno nih. Biotekno, apa namanya, produknya apa aja teman-teman? Yang paling kalian ingat apa? Paket glowing ya? Iya kan? Iya. Paket glowing, day cream, night cream. Micellar water, kemudian face toner. Yang penting, aku bikin produk yang terbaik. Wah, ini pokoknya, ini produk yang paling api. Night cream yang paling api. Dibandingnya sama MS Glow, dibandingnya sama merek lain gitu. Ini pokoknya yang paling bagus gitu. Nah, seringkali begitu enggak perusahaan? Iya. Betul kan? Nah, tapi mereka justru jarang mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan. Kalau yang diinginkan pelanggan itu lebih berfokus sama produk yang kita ciptakan, atau lebih berfokus sama orang luar yang akan menjadi konsumen kita, teman-teman? Orang luar. Nah, orang luar ya. Jadi, tidak hanya berfokus dengan, yang penting kita bikin produk bagus. Tapi kalau produk bagus itu enggak cocok dengan apa yang diinginkan konsumen, jadinya bagus enggak? Enggak. Enggak, iya kan? Macam itu. Jadi, dibayar persona ini, kita justru sebaliknya. Kalau biasanya perusahaan itu lebih fokus dengan apa kebaikan dari yang dia punyai, sekarang dibayar persona itu dibalik. Justru kita melihat dari luar apa yang mereka butuhkan. Bisa dipahami, teman-teman, ya? Oke, lanjut nih. Mereka jarang mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan. Nah, di sini kesimpulannya, menciptakan persona pembeli, menciptakan buyer persona itu membantu kita untuk mengetahui konsumen ideal kita. Ya kan? Lebih baik kita tahu apa yang konsumen butuhkan ketimbang, kita fokus dengan produk yang baik. Betul enggak? Kita punya kue yang sangat enak. Atau di sini, teman-teman. Contoh nih, Ana. Ana sukanya makanan apa, Ana-Ana? Makanan apa? Makanan atau kue itu sukanya apa, Ana? Bronis. Roti apa, misalkan? Roti bronis, Kak. Roti bronis, gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya, Ana yang kurang begitu suka roti apa? Sukanya roti bronis. Nah, kira-kira kalau suruh milih roti bronis sama roti tart, pilih mana, Ana? Lebih pilih roti bronis, Ana ya? Nah, misalkan nih, Ana. Aku bukan penjual kue, bukan pemikin kue bronis. Tapi aku pemikin kue tart. Spesialisnya untuk ulang tahun, gitu misalkan. Atau untuk perayaan-perayaan apa. Nah, ketika aku membuat kue yang sangat enak sekali kue tartnya, tapi bukan bronis loh ya. Terus kemudian aku menawarkan ke Ana. Ana, ini ada kue-kue tart yang enak banget. Kira-kira Ana tertarik enggak? Tidak. Nah, begitu ya. Jadi, jangan fokus ke kue tart kita, tapi kita fokusnya ke Ana. Oh, aku yang tak tuju ini Ana. Berarti, apa namanya, kueku tuh harus disesuaikan dengan permintaannya si Ana. Betul enggak? Betul. Sebaliknya, teman-teman. Kalau memang aku sudah bikinnya hanya kue tart, memang tidak bikin kue bronis gitu ya. Kecuali kalau aku pembuat kue, kue tart, tapi aku bisa bikinin kue bronis. Maka Ana ini bisa menjadi buyer person aku. Betul? Betul. Nah, tapi kalau aku tidak bisa bikin kue bronis, tapi aku hanya bisa bikin kue tart, maka Ana ini bukan buyer person aku. Betul kan? Betul. Nah, sehingga apa yang harus aku lakukan? Kalau aku hanya bisanya bikin kue tart loh, tidak bisa bikin kue bronis loh, apa yang harus aku lakukan? Adalah mencari buyer persona baru. Betul enggak? Betul? Betul. Betul ya. Jadi, jangan dipaksakan nih. Kalau tidak bisa kita membuat produk, membuat jasa yang sesuai dengan buyer persona yang ada, di depan kita, maka kita mencari buyer persona lain yang sesuai dengan produk yang kita punyai. Di sini, misalkan nih, si Mustika suka dengan apa itu namanya? Kue tart. Nah, maka Mustika itu menjadi karakteristik buyer persona yang cocok untuk produkku. Paham ya? Oke, lanjut. Tadi sudah Ana ya yang berbicara ya? Nah, sekarang Mustika dong yang bawah ini. Apa itu buyer persona? Bu, buyer persona atau persona pembeli adalah karakter fiksi yang mewakili pelanggan ideal merek yang dibuat berdasarkan riset pasar, calon pelanggan dan pelanggan yang ada serta data nyata tentang pelanggan yang sudah ada. Secara sederhana, buyer persona mengacu pada deskripsi ciri dan perilaku kekibadian konsumen, serta demografi mereka yang akan membantu pemasar untuk menilai audiens target yang tepat. Oke, nah di sini teman-teman ya, untuk membuat buyer persona atau apa itu buyer persona adalah karakteristik fiksi mewakili pelanggan ideal yang dibuat berdasarkan riset pasar. Nah, jadi buyer persona ini bukan hanya sekedar apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kira-kira ini produkku itu biotekno tentang paket glowing, aku langsung mengira-ira. Hanya sekedar mengira-ira saja yang cocok itu, buyer persona aku ini, ini, ini. Tidak hanya itu ya. Mengira-iranya itu menjadi salah satu tugas kita. Mengira-ira itu menjadi salah satu tugas kita. Tapi tidak hanya sekedar mengira-ira, kita harus riset. Riset itu apa sih? Riset itu meneliti. Betul? Tahu ya teman-teman ya? Jadi harus meneliti pasar. Kita harus melakukan penelitian. Kita harus melakukan survei gitu gampangannya. Tahu survei ya teman-teman ya? Tahu. Tahu ya? Jadi ini anak aku datangin nih. Misalkan nih kita ada waktu yang banyak, anak aku datangin. Anak aku tanya, anak pakai skincare nggak? Pakai perawatan wajah nggak? Oh pakai namanya apa? Itu kita catat tuh. Paket day cream-nya merek ini, night cream-nya merek ini, penggunaannya. Seberapa banyak, begitu. Menggunakannya kapan? Selalu setiap hari atau beberapa hari sekali atau ketika ada-ada acara saja. Nah kayak gitu tuh harus di riset dulu, harus disurvei dulu. Harus melakukan penelitian dulu. Paham ya teman-teman ya? Halo? Halo. Oke, jadi nanti yang kalian lakukan, mungkin nanti secara offline, baik secara online juga bisa sih, tapi lebih baik secara offline, kalian akan mencari tahu, mencari riset ya, melakukan survei tentang produk-produknya biotekno terhadap langsung masyarakat yang ada di lingkungan kalian. Bisa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian. Gitu ya? Seru nggak ini teman-teman? Nanti ada kegiatan offline-nya gitu. Seru ya? Oke, nah itu secara sederhana, bare persona mengacu pada deskripsi ciri-ciri dan perilaku kepribadian konsumen, serta demografi mereka yang akan membantu pemasar, yang akan membantu pemasar, membantu kita gitu ya, sebagai pemasar, sebagai sales-nya gitu untuk menilai audiens target yang tepat. Sudah kebayang sedikit? Demi sedikit ya teman-teman ya? Ada pertanyaan sejauh ini, ada yang ada, kalau ada bingung sedikit langsung tanya gitu. Jadi jangan ditudah-dudah. Ada kebingungan sedikit langsung tanya. Kecuali tidak ada bingung, ya jangan nggak usah tanya gitu. Tapi di luar kebingungan, misalkan ada, jadi teman-teman ya bisa merespon atas kebingungan. Kalau bingung berarti bertanya kan? Tapi juga ada misalkan teman-teman tuh ada sesuatu yang kayaknya terbesit. Oh kalau gini tuh berarti gini. Nah itu boleh langsung kasih tanggapan. Jadi tidak harus pertanyaan teman-teman. Kalau pertanyaan tuh dasarnya adalah kebingungan. Oh ini kalau aku ada kata-kata yang bingung ya? Aku ada yang rodo nggak nyambung ya? Itu boleh ditanyakan. Tapi kalau kira-kira begitu ada informasi yang dibaca-bacakan, kita diskusikan ini ternyata teman-teman, oh berarti ini kira-kira begini ya? Itu langsung boleh kasih tanggapan. Paham teman-teman? Paham ya? Jadi kalian boleh bertanya langsung atau boleh kasih tanggapan langsung. Nggak usah malu-malu gitu. Dan ini nanti akan bagus buat kalian. Yang di belakang masih pada konsen tuh? Generasi rebahan? Masih semangat juga ya? Dipertahankan ya? Mungkin kalian duduk bersilah itu nanti asam uratnya akan sedikit mengganggu gitu. Tapi nggak apa-apa kalian kan masih muda. Jadi masih jauh dari asam urat. Selanjutnya nih teman-teman. Boleh dibacakan lagi nih Ana. Dari atas tuh fungsi bayar persona. Bayar persona. Kita perlu membuat bayar persona untuk mereka. Ini merek kita karena ketutup, Kak. Oh, karena hal ini membantu. Oke, aku bantu bacakan ya. Fungsi bayar persona. Kita perlu membuat bayar persona untuk merek kita. Karena hal ini membantu 6 poin yang ada di bawah ini. Nah, dari 6 poin yang di bawah ini yang ketutup berapa? Yang sebelah kanan 2 ya? Kalau yang 4 ketutup nggak? Nggak. Nggak, oke. Kalau yang 4 nggak ketutup boleh dong Ana bacain 2. Mustika bacain 2. Memahami target audiens kita dengan lebih baik. Oke. Mengembangkan strategi untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lanjut. Mengembangkan produk yang lebih baik yang benar-benar tingkat audiens. Menyelaraskan keberadaan kepribadian merek dengan keberadaan kepribadian konsumen dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya, teman-teman. Yang kelima. Fungsinya, membuat penawaran yang lebih baik untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan. Nah, yang terakhir, mendapatkan wawasan yang lebih baik untuk membantu USP yang lebih baik. Apa itu USP? Keterangannya ada di bawah, paling bawah sendiri ya teman-teman. USP adalah Unique Selling Proposition. Nah, Unique Selling Proposition atau USP ini adalah faktor penting yang harus dimiliki setiap brand agar bisa lebih menonjol dari kompetitor. Kalau kita ngomong paket glowing-nya biotekno, banyak nggak teman-teman kompetitornya? Banyak. Banyak ya. Ada MS Glow, ada Wardah, ada macem-macem. Itu untuk yang level-level tinggi. Yang level-level murah, level-level bawah, banyak juga nggak? Banyak. Banyak pakai banget ya teman-teman ya. Namanya produk skincare, produk kecantikan udah merebak kemana-mana. Apalagi dengan mudahnya online selling, online seller, penjualan online tuh banyak banget. Sekarang banyak nggak penjual-penjual dari Shopee, dari Lazada, dari luar negeri sana yang menjual paket-paket glowing yang murah meriah. Banyak nggak? Banyak. Banyak ya. Kira-kira ngeri-ngeri sedap nggak sih teman-teman kalau beli paket-paket glowing yang murah lewat online itu kita kira ngeri-ngeri sedap nggak? Ada nggak ketakutan dari kalian untuk menggunakan produk-produk skincare yang murah itu ada nggak ketakutan? Ada nggak? Kekhawatiran bukan ketakutan ya. Kekhawatiran ada nggak? Ada. Kalau ada berarti rata-rata kalian tuh bukan karakteristiknya neng diskon gitu. Kalau neng diskon itu kira-kira dapat penawaran paket glowing yang di paket glowingnya Biotekno itu harganya Rp275 teman-teman. Kalau nggak salah ya, Rp275 isinya Rp4. Day cream, night cream, face toner sama, apa itu namanya? Micellar water. Kalau merek lain itu ada yang Rp300, ada Rp350 gitu. Di sini Biotekno sedikit lebih murah nggak? Sedikit lebih murah gitu ya. Tidak murah banget ya. Tapi dibandingkan dengan merek lain yang masuk-masuk dari Cina, dari luar-luar negeri itu ada yang harganya satu paket isi 4 itu cuma Rp100, cuma Rp75 gitu. Kira-kira kalian ngeri-ngeri sedap nggak kalau menggunakan paket glowingnya harga Rp100 ribuan gitu misalkan? Ngeri ya? Nah, kalau tadi karakteristik Neng Discon kira-kira hajar nggak? Neng Discon kalau dapat penawaran nih ada paket glowing nih Neng Discon, 4 produk cuma Rp100 ribu tuh dibandingkan paket Biotekno Rp275 gitu. Mau nggak Neng Discon? Mau gitu ya. Nah, ini nanti perlu menjadi perhatian kalian semacam itu. Oke, nah kita kupas sedikit satu persatu ya teman-teman ya fungsi dari buyer persona. Memahami target audiens kita dengan lebih baik. Nah, dengan buyer persona ini kita bisa tahu nih target audiens kita, target pembeli kita tuh bisa kita ketahui dengan lebih baik. Yang kedua, setelah kita mengetahui target konsumen kita dengan lebih baik, berikutnya kita bisa mengembangkan strategi untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi teman-teman buyer persona ini dibikin hanya untuk sekali tembak. Sekali tembak tuh ya kayak itu, kayak yang jual-jual paket glowing dari luar negeri tuh sekali tembak nggak? Sekali tembak, dia udah beli nih, misalkan Ana beli, kemudian dipakai nih, habis itu ada iritasi di kulitnya, beli lagi nggak Ana? Nggak beli. Nah, ini pembeli-penjual-penjual paket glowing yang murah meriah gitu, mereka hanya sekali tembak. Yang penting sekali beli, mereka nanti sudah nyasar Ana beli ini satu. Dia nggak jaga, kayak yang jaga dia tahu nggak? Nggak jaga dia tahu nggak sih? Tahu ya. Tahu ya yang jaga, yang jaga dia. Bahasa Indonesia apa ya? Jaga kayak itu nggak mengandalkan. Nah, nggak mengandalkan Ana untuk membeli lagi, betul nggak? Ya, ya. Nah, dia hanya sekali tembak aja, udah Ana sekali tembak, udah selesai gitu. Nanti si seller, si penjual, nyasarnya siapa lagi? Mustika. Nah, Mustika udah sekali tembak, dapet udah nyari yang lain lagi. Itu jangka panjang atau jangka pendek, teman-teman? Jangka pendek. Jangka pendek, ya. Nah, itu tidak berlaku di buyer persona. Nah, buyer persona ini untuk jangka panjang. Jadi, sudah tadi mempresentasikan produk yang paket glowing-nya ke Ana nih. Nah, diharapkan Ana itu setelah menggunakannya sampai habis, beli lagi nggak? Beli. Beli lagi gitu. Dengan tidak ada kekecewaan. Dengan banyak kepuasan. Nah, itu targetnya buyer persona. Yang ketiga, teman-teman, mengembangkan produk yang lebih baik, yang benar-benar dinginkan audiensnya. Jadi, di sini, buyer persona fungsinya bukan hanya untuk produk yang sudah ada. Jadi, produk yang nanti mau dikembangkan, namanya produsen, itu selalu mengembangkan produk nggak, teman-teman? Iya. Selalu mengembangkan produk, karena pengennya jangka panjang, begitu kan? Tadi Ana sudah dapat nih, sudah menjadi pelanggannya paket glowing nih. Kira-kira bisa nggak Ana ditawarin produk lain terkait sama paket glowing? Misalkan, nggak tahu ya, nanti misalkan ada lipsticknya biotekno gitu. Pantes nggak? Iya. Nah, gitu. Oh, Ana sudah pelanggannya paket glowing. Boleh dong kita tawarin lipsticknya biotekno gitu. Masuk akal ya, teman-teman ya? Nah, itu adalah salah satu fungsinya buyer persona. Berikutnya yang keempat, teman-teman, menyelaraskan keperibadian merek dengan keperibadian konsumen. Ataupun sebaliknya, begitu. Jadi, menyamakan, teman-teman. Tadi contoh nih, tadi yang aku contohin Ana kalau nggak salah ya. Ana sukanya brownies ya? Iya. Ya kan, Ana sukanya brownies. Sementara kita, apa tuh namanya, produksinya, spesialisnya adalah kue tart gitu. Selaras nggak, teman-teman? Nggak. Nggak selaras kan? Jadi, kita harus menyelaraskan. Nah, menyelaraskan itu bagaimana? Kalau menyelaraskan keperibadian merek, keperibadian merek itu berarti keperibadian perusahaan kita ya. Dengan keperibadiannya konsumen. Dalam hal ini, Ana yang suka brownies gitu. Sementara kita produksinya, apa tuh namanya, kue tart gitu. Kita harus menyelaraskan kita ke konsumen. Kalau yang kita, yang kita selaraskan, maka kita harus mengubah kue tart ini menjadi kue? Brownies. Brownies gitu. Kalau kita yang menyesuaikan ya, namanya koki, koki pemikin kue, harusnya juga bisa gitu loh. Sebenarnya bisa gitu ya, membuat kue yang lain gitu ya. Maka kita, oh karena di sini di lingkungannya banyak pecinta brownies semacam Ana dan kawan-kawannya gitu. Maka kita harus selaraskan. Harus selaraskan kita dengan audiens yang potensial ini gitu. Audiensnya Ana dan kawan-kawan ini brownies. Maka kita, udahlah, kita upayakan bagaimana kue tart ini, bagaimana kita tidak hanya menjual kue tart, kita juga bisa menjual kue brownies gitu. Paham ya teman-teman ya? Ataupun sebaliknya, kalau sebaliknya itu berarti yang disesuaikan siapanya? Kalau tadi yang pertama yang disesuaikan kita ya sebagai perusahaan, yang kedua yang disesuaikan siapanya? Konsumennya, audiensnya, begitu. Kita sudah kekoh nih, kita ternyata tidak bisa bikinnya kue tart, kita bisanya tetap bikin, kita tidak bisa bikin brownies, kita bisanya tetap bikin kue tart. Maka kita sesuaikan adalah personnya si bayernya, betul kan? Personnya si konsumennya, maka kita tidak mencari orang-orang seperti Ana, tapi kita mencari orang-orang seperti mustika yang suka kue tart, gitu. Paham? Diperbanyak, diperbanyak orang-orang yang semacam mustika yang suka-suka kue tart, gitu. Gitu ya. Selanjutnya yang kelima, teman-teman. Membuat penawaran lebih baik untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan. Nah, dengan bayar persona ini, kita bisa memberikan penawaran-penawaran yang baik dan tepat, gitu, untuk mendapatkan banyak pelanggan, gitu. Tadi kembali lagi ke paket glowingnya biotekno, kita memberikan penawaran yang tepat, nih. Misalkan, apa nih, misalkan ada promosi-promosi, misalkan ada gimi-gimi, atau yang lain yang bisa mendapatkan banyak pelanggan. Nah, itu fungsi kelima dari bayar persona. Nah, dan fungsi terakhirnya, mendapatkan wawasan yang lebih baik untuk menciptakan USP, yang lebih baik, gitu. Nah, jadi kita dengan mereset, dengan menentukan bayar persona, tentunya kita pasti dampaknya kita mendapatkan wawasan yang lebih baik. Betul nggak? Betul dong? Kita sudah survei, nih. Sudah survei. Ana sukanya ini, mustika sukanya ini, riris sukanya ini, rita sukanya ini. Nah, dengan kita mendapatkan banyak informasi dari banyak audiens ini, kita mendapatkan banyak wawasan, betul kan? Nah, wawasan itu yang nantinya akan kita meetingkan, akan kita matangkan di internal perusahaan kita untuk mendapatkan USP yang lebih baik. Untuk mendapatkan USP, unique selling proposition. Nah, ini adalah faktor penting yang dimiliki setiap brand agar bisa menonjol dari kompetiternya. Kita sedikit membahas tentang USP, teman-teman. Unique selling proposition. Unique itu apa, teman-teman? Unique itu adalah keunikan. Selling itu penjual, ya, menjual, menjual. Proposition. Proposition itu adalah gampangannya itu posisi kita, gitu loh, teman-teman. Jadi, unique selling proposition ini, gampangannya adalah keunikan, apa namanya, keunikan produk kita dalam penjualan. Bisa dipahami? Keunikan produk kita dalam penjualan. Namanya keunikan itu, unik itu seragam atau berbeda? Unik. Unik itu banyak kembarannya atau justru berbeda sendiri? Berbeda sendiri, ya. Namanya unik itu nggak banyak kembarannya, teman-teman, ya. Kalau kembar semua nggak unik, dong. Betul nggak? Iya. Iya kan? Nah, contoh nih di sini. Kalian semuanya pakai jilbab warna apa itu? Orange. Warna orange. Nah, tiba-tiba anak besok datang ke kelas onlinenya pakai jilbab warna merah. Maka anak unik nggak? Unik. Nah, itu justru yang kita cari untuk penjualan, begitu. Kita harus ada keunikan. Keunikan itu tidak harus lebih baik, ya. Namanya jilbab orange sama jilbab merah, baikkan mana, teman-teman, kalau kita bilang? Nggak ada yang lebih baik, betul kan? Sama-sama baik, begitu. Betul kan ya? Sama-sama baik. Jadi, unik itu tidak harus lebih baik. Yang penting, unik itu apa? Menonjol. Sekarang kalau yang lain pakai jilbab orange, tiba-tiba anak datang pakai jilbab merah. Pasti anak menonjol nggak? Nggak. Pasti anak menjadi perhatian nggak? Nggak. Pasti, karena jilbabnya berbeda sendiri warnanya. Jadi, cukup menjadi perbedaan saja, cukup menjadi unik saja, itu sudah menjadi selling point kita. Menjadi nilai lebih kita, betul nggak? Betul. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Lebih asik ya? Kita mempelajari bayar personanya ya? Belum. Oke, sampai di slide sini ya. Ada tanggapan, ada pertanyaan, teman-teman? Belum. Belum. Ada, di belakang itu ngomong apa? Belum ada juga? Belum. Boleh diwakili? Mungkin Mustika tadi bilang apa temannya? Ada tukas nggak hari ini, Kak? Oh ya, ada, itu belum selesai, teman-teman. Ini kita masih panjang perjalanannya. Santai ya. Boleh kalau ada, ini besok bawa, mungkin ya kalau dibolehkan sama guru pemimbing. Kalian kalau mau bawa minuman, botol gitu, atau mineral gelas gitu, boleh. Biar apa namanya, nggak boring ya. Karena kelas kita kan cukup panjang. Nah, ini untuk teman-teman, jangan lupa nih, selalu sediakan minuman di dekatnya. Aku ngopi dulu sebentar ya, teman-teman ya. Oke, belum ada pertanyaan sampai dengan slide ini, tapi sudah pada paham semua. Ya, nggak bingung kan? Sedikit demi sedikit pencerahannya semakin cerah ya, teman-teman ya. Selanjutnya nih, teman-teman. Ada elemen-elemen dalam membangun buyer persona. Ini aku khawatirnya ini ada yang kepotong nih, teman-teman. Tapi nanti aku share, aku share ini ya ya, file-nya ya, file tentang materi ini. Jadi, teman-teman nanti bisa mempelajari ulang. Di, gimana? Nanti kalau misal mau share file atau tumpah di telegram, kalau bisa telegramnya kunci aja, Kak. Takutnya kayak kemarin, Pak, Pak, bingung sedikit ya. Bingung kenapa? Itu loh, tukasnya gimana-gimana gitu pada bingung yang, ya, sepajian lah pada bingung. Oh, nggak, di kunci gimana maksudnya? Biar yang cukup kirim pesan, yang bisa kirim pesan itu yang admin gitu. Oh, oke-oke, oke-oke. Jadi, maksudnya biar nggak kegulung sama yang lain gitu, Kak. Ya. Oh, sebenarnya begini, teman-teman. Apa namanya, untuk pesan-pesan penting, pasti kita pin. Jadi, di telegram itu ada pinnya. Nah, kalian tinggal lihat di chat itu, catatan-catatan yang penting itu pasti ada di pin. Tahu nggak kalian pin di telegram? Tahu? Di telegram itu di chat ada pin yang paling atas gitu loh. Jadi, kalian masuk grup nih, grup di MCC gitu. Nah, di atas, di bawahnya nama grup itu ada pin. Nah, pin itu kalian pencet, makanya itu adalah catatan-catatan penting. Nah, dan di luar itu, teman-teman, di luar itu sebenarnya walaupun nggak ada pin, kalian kan bisa scroll. Jadi, makanya tugas di PKL ini, kalian harus sering-sering membuka grup telegram. Khususnya di jam PKL, jam 7 sampai jam 1, kalian harus sering-sering buka grup telegram. Di kunci boleh. Kemarin aku sempat kunci sebentar, aku ngasih info. Tapi, tidak bisa di kunci lama, Mustika. Kalau di kunci lama, nanti aku nggak bisa komunikasi sama kalian gitu. Betul ya? Paham ya? Jadi, memang nanti ada kalanya di kunci, tapi tidak bisa di kunci lama. Karena, kalau di kunci lama, kalian nanti malah nggak tahu aktivitas apa gitu kan? Oke ya? Nah, mudah-mudahan bisa disiasati nih. Bagi yang bingung, kita mensiasatinya dengan pin tadi gitu. Tapi, di luar pin tadi, seharusnya kalian punya kewajiban adalah scrolling. Kalian scroll aja ke atas, cari informasi. Jadi, terakhir kalian melihat grup di jam ini gitu. Nah, berikutnya kalian udah nggak lihat lama nih, satu jam nggak lihat. Kalian masuk lagi ke grup ya. Kalian panjat lagi satu jam kemarin gitu. Satu jam sebelumnya gitu ya. Jadi, jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kalian melewatkan informasi. Karena ini PKL-nya online. Kalau kalian melewatkan informasi, dijamin ketinggalan. Gitu ya, teman-teman ya? Oke, lanjut nih. Kita nggak percepat lagi, karena waktunya udah hampir jam 11. Elemen dalam membangun bayar persona yang baik. Bayar persona menjawab siapa, apa, mengapa, dan bagaimana pelanggan ideal itu. Ini mengharuskan kita melakukan riset pasar. Nah, kita harus meneliti pasar. Tentang yang ekstensif. Tentang siapa yang telah memberikan penawaran. Yang telah membeli penawaran kita. Dan siapa yang bersedia membelinya. Persona yang sempurna terdiri dari elemen-elemen berikut. Nah, ini salah satu contoh dari aku ya, teman-teman ya. Dari salah satu literasi yang aku ambil. Itu ada empat elemen. Tapi, tidak saklek hanya di empat elemen ini. Bisa nanti elemen lainnya ya. Nah, elemennya yang aku ambil ini, aku ringkas hanya empat saja. Satu demografi, dua psikologi dan perilaku, ketiga influencer, keempat tujuan, tantangan, dan masalahnya. Nah, berikutnya. Kita rincikan ya, tadi adalah empat elemennya ini. Yang ini ya, teman-teman ya. Demografi, psikologi, perilaku, influencer, tujuan, tantangan, dan masalah. Kita kupas satu-satu demografinya. Ini, boleh dibacakan, Mustika? Demografi adalah data statistik yang berkaitan dengan usia pelanggan ideal, jenis kelamin, status perkahwinan, ukuran keluarga, pendapatan, agama, ras, pekerjaan, kebangsaan, dan lain-lain. Ini memberikan deskripsi statistik tentang segmen pelanggan yang akan ditargetkan perusahaan. Beberapa kategori demografis penting yang harus kita cari saat membuatnya pelanggan ideal? Oke, yang kiri aja. Oke, jadi demografis itu, teman-teman ya, adalah statistik, data statistik yang berkaitan dengan usia pelanggan ideal. Jadi, usianya buyer person-nya, person pembelinya itu usianya berapa sih yang ideal buat produk-produk kita? Contoh nih, teman-teman. Kalau buat produknya paket glowing biotek, usia idealnya berapa, teman-teman? Mulai berapa? 17 tahun. 17 tahun. Kalian usia berapa? 17. Waktu kemarin usia 16, udah pake krim-kriman gitu nggak? Hah? Ada yang sudah, ada yang belum? Banyakannya sudah, ada banyak yang belum? Ketika usia 16? Oh, banyak yang belum. Oke, jadi ketika di usia 17, sudah mulai banyak, betul? Sudah. Oke, jadi oke, ditentukan untuk paket glowing biotekno, usia idealnya adalah mulai 17. Sampai berapa nih kira-kira, teman-teman? Kira-kiranya sampai berapa yang menggunakan paket-paket glowing? Usia 65 gitu, kira-kira masih pake nggak? Nggak. Oh, nggak. Kira-kira berapa nih maksimalnya? Bayangan kalian. Berapa? 30 sampai 35. Jadi, usia 17 sampai 35. Jadi, setelah usia 35 nggak memerlukan paket glowing gitu menurut kalian. Ah, nggak usah usia 35 mau, udah laku, udah punya anak 2, udah punya anak 3, nggak perlu paket glowing gitu ya? Oke, nanti kalian tanya ke Bu Lili ya. Bu Lili tuh usianya kalau nggak salah sekitar 35 ke atas begitu. Nah, pake nggak nih? Bu Lili ada nyimak di Zoom nih. Bu Lili nanti boleh tulis di chat ya, Bu Lili. Bu Lili ini disangka nih. Dijadikan tersangka oleh peserta ini bahwa Bu Lili sudah tidak menggunakan paket glowing gitu. Aku nggak tahu Bu Lili menggunakan paket glowing apa nggak, tapi aku sudah tahu pasti bahwa Bu Lili menjual paket glowing. Gitu ya, Rita yang menjadi salah satu resellernya Bu Lili ya. Bu Lili barangkali menyimak nanti boleh Bu Lili ditulis di chat apakah Bu Lili masih menggunakan paket glowing. Kalau menurut teman-teman di sini, Bu Lili sudah tidak menggunakan paket glowing. Karena Bu Lili sudah laku. Gitu ya, mustika ya. Jadi sampai 30-35. Kalau menurutku, kalau menurutku ya, oke lah. Kalau mungkin di kota-kota kecil gitu, biasanya banyak orang yang sudah, kalau masih single gitu, mereka banyak pake paket-paket glowing gitu. Untuk, ya namanya belum laku gitu. Tapi kalau udah nikah, udah punya anak gitu, Males apa paket-paket glowing, udah ribet ngurusin anak, ribet ngurusin suami gitu. Betul nggak, mustika? Ada yang begitu? Cukup banyak ya? Cukup banyak gitu ya. Tapi, tapi, mustika, anak, dan teman-teman yang lain, kalau misalkan di kota-kota besar, berlaku nggak itu teman-teman? Di kota-kota besar, ataupun di, apa namanya, orang yang, gaya hidupnya cukup-cukup, apa namanya, cukup-cukup high class, begitu loh. Contoh, contoh, contoh. Nagita Salafina usinya berapa? Aku pikir 30-an lebih, atau mungkin 35 lebih, aku nggak hafal ya. Kalau Rafi itu sekitar 35, kalau nggak salah. Contoh siapa ya, artis yang agak ini? Dian Sastro, kenal nggak sama Dian Sastro? Nah, ada yang tahu Dian Sastro? Ada? Halo? Siapa? Mustika, tolong di, ini, di terjemahkan. Apa jawaban dari teman-teman? Ada yang kenal Dian Sastro? Ada. Oke, ada ya. Nah, Dian Sastro, mungkin waktu film pertamanya ada apa dengan cinta, kalian nggak tahu sudah lahir, atau mungkin masih kecil banget gitu ya. Atau berikut-berikutnya gitu. Poin, dia Dian Sastro itu kan artis, bukan artis muda ya sekarang ya. Usianya berapa? Sekitar hampir 40, kalau nggak salah ya. Kira-kira Dian Sastro masih pakai paket glowing nggak, teman-teman? Ada yang jawab, enggak. Yang jawab, enggak tadi siapa? Mustika? Kalau Dian Sastro sih artis ya, dia mau sampai usia kapanpun, pasti pakai paket glowing. Tapi, orang-orang seumuran Dian Sastro yang mereka masih banyak berinteraksi dengan orang lain, begitu itu masih banyak yang menggunakan paket glowing. Jadi, aku rasa dengan kalian tadi bilang usia sampai 35 itu, usia yang terbanyak mungkin kejubelah sampai 35 gitu. Tapi, usia-usia 35 ke atas, bahkan sampai usia 50 itu masih menjadi pelanggan ideal, aku rasa ya, untuk paket glowing. Jadi, masih banyak di luar sana yang usia 35 sampai 50 itu masih menggunakan paket glowing, apalagi mereka yang aware, mereka yang mempunyai kepinginan untuk awet muda, untuk tetap terlihat glowing, begitu itu biasanya masih menggunakan paket glowing. Selanjutnya, setelah usia, yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, teman-teman dicatat ya, demografi itu apa? Demografi itu diantaranya usia, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran keluarga, ukuran keluarga itu berarti sudah anak ada belum, anaknya berapa, pendapatannya berapa, bahkan sampai agama atau kepercayaannya apa, kemudian rasnya ras mana, rasnya suku Jawa, Jawa-nya mungkin lebih detail lagi, Jawa yang tadi ke, apa namanya, Purworejo kebarat yang daerah ngapak-ngapak, atau Purworejo ke timur daerahnya yang lebih ngayuk Yogyokarto. Nah, itu perlu kalian, perlu kalian ini, perlu kalian teliti teman-teman ya, kemudian pekerjaannya apa, apakah guru, ataukah karyawan swasta, ataukah pengusahaannya, ini perlu kebangsaannya apa, kalau di sini rata-rata kebangsaan Indonesia gitu ya, dan lain-lain teman-teman. Oke, sebentar. Oke, lanjut teman-teman. Nah, tadi ada berapa, kurang lebih, ada berapa variable dalam demografis ini teman-teman? Yang pertama apa? Usia. Yang kedua? Jenis kelamin. Ketiga, status pernikahan. Keempat? Jumlah anak atau ukuran keluarga. Yang kelima? Pendapatan, betul ya? Nah, kalau di tabel sebelah kanan ini pendapatan ditulisnya okupensi. Nah, tapi nggak sama persis ya, antara kiri sama kanan nih teman-teman ya, kalau kita ringkas di sebelah kanan ini tadi, tabel sebelah kanan yang mungkin kalian ketutup ya, nomor satu itu usia, kemudian jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anak jika ada, okupensi, okupensi itu semacam pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Bukan pendapatan, tapi pekerjaan. Kemudian nomor enamnya adalah pendapat tahun-tahunannya berapa, atau bulanannya juga boleh. Kemudian nomor tujuhnya tingkat pendidikan, kemudian status hidup, pemilik rumah, atau masih, atau menjadi seorang kontraktor gitu. Kalau kontraktor itu kan yang sukanya kontrak sini, kontrak sana gitu. Kemudian ini, ini memberikan deskripsi statistik tentang segmen pelanggan yang akan ditargetkan perusahaan. Beberapa kategori demografis, beberapa kategori demografis penting yang harus kita cari saat membuat bayar persona adalah delapan poin ini teman-teman, yang ada di sebelah kanan ya. Nanti barangkali ada yang ketutup, nanti apa namanya, nyusul di slide-nya. Selanjutnya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu usia idealnya berapa, jenis kelaminnya. Kalau ngomongin paket glowingnya biotek, jenis kelaminnya siapa yang lebih dominan? Perempuan ya. Kemudian untuk status perkawinannya, lebih banyak yang sudah menikah atau yang belum menikah teman-teman? Yang? Belum menikah. Benar nih, kira-kira. Coba bayangan kembali nih teman-teman. Konsumen idealnya, person pelanggannya paket glowing, kira-kira lebih banyak yang belum menikah atau sudah menikah untuk paket glowing? Kira-kira nih? Belum menikah. Belum menikah. Nah, coba diperhatikan benar-benar ya. Ana, Mustika, dan teman-teman yang lain, kira-kira kalian kalau beli paket glowingnya biotekno 275, sudah punya kemampuan belum? Ini kita fokusnya ke paket glowingnya biotekno yang seharga 275 ya. Juga bukan, jadi kalian jangan, kalian lebih fokus sekarang ke produknya biotekno, karena ini kan kalian, apa namanya, praktek PKN-nya di biotekno ya, teman-teman ya. Kalau tadi kita masih bicara tentang, apa itu namanya, skincare secara umum, kita sekarang lebih fokuskan ke skincare-nya biotekno. Contoh paket glowingnya biotekno seharga 275. Ini kalau ngomongin status perkawinan, lebih banyak yang sudah menikah atau yang belum? Belum. Nah, kalau menurut kalian belum, kalau menurutku sudah. Kenapa kok aku bilang sudah? Karena dengan harga 275, kira-kira orang yang belum menikah, gitu, sekarang gini pertanyaannya, orang yang belum menikah, cewek, dengan cewek yang sudah menikah, kira-kira secara pendapatan besar mana? Yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Karena apa? Kalau sudah menikah, cenderung mereka sudah punya pekerjaan, cenderung mereka sudah punya suami. Jadi dari suami mereka mendapatkan, mendapatkan apa namanya, tambahan uang keluarga gitu. Betul nggak? Betul. Betul kan? Kalau yang belum menikah, kecenderungannya, biasanya kalau belum menikah, apalagi usia 17 itu tentu belum berpenghasilan. Betul nggak? Nah, ketika belum berpenghasilan, menjadi customer yang ideal nggak? Calon customer yang ideal nggak? Kalau belum berpenghasilan, untuk produk yang biotekno seharga 275. Tidak. Tidak. Gitu kan. Nah, jadi kalau ngomongin status perkawinan, untuk fokus satu produk paket gelapnya biotekno, pilihannya yang mana? Status perkawinan? Yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman tadi ngomong, lebih banyak yang belum menikah. Itu mungkin pikiran, apa, pikiran respon cepatnya gitu ya. Respon cepatnya, oh banyak yang belum menikah. Karena, apa namanya, yang belum menikah itu lebih mementingkan sama kondisi wajahnya. Betul nggak? Iya. Betul. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, dari kemampuan dia untuk membeli, terbalik. Betul nggak? Iya. Nah, gitu ya. Jadi, tapi nggak masalah teman-teman. Jadi, jangan khawatir dengan tadi teman-teman melontarkan pendapat yang ternyata kurang tepat ya. Untuk pendapat ini. Tapi siapa tahu nanti pendapat yang lain tepat gitu. Jadi, nggak usah khawatir. Salah itu nggak masalah gitu. Ya. Ukuran keluarga. Ukuran keluarga ini, apa namanya, ya itu tadi. Punya anak atau belum. Misalkan punya anak, apa namanya, anaknya berapa gitu. Nah, kira-kira ini teman-teman. Kalau ukuran keluarga cocoknya, berapa nih teman-teman? Kalau ukuran keluarga, kalau dua itu berarti suami dan istri. Betul kan? Ya kan? Kalau ukuran keluarganya tiga, berarti suami, istri, sama satu anak. Betul kan? Nah, kalau ukuran keluarganya tujuh gitu. Berarti suami, istri, sama lima anak gitu. Kira-kira untuk ukuran keluarga, untuk paket glowingnya biotekno, berapa nih cocoknya? Dua, tiga, antara dua, sampai tujuh. Kalian ambil berapa? Antara berapa, sampai berapa? Antara dua, sampai tiga. Nah, jadi pilihannya dua sama tiga. Kalau sudah ukuran keluarga yang empat, berarti dengan anak dua, kecenderungannya untuk, untuk membeli paket biotekno, lebih turun. Ketimbang yang paket satu. Eh, paket satu. Apa namanya? Anak satu. Ya, karena apa? Karena udah anak dua, ah udah, udah nggak begitu mempedulikan, kegloingan wajah gitu. Bisa jadi kan? Dibanding dengan anak satu. Kalau anak satu, mungkin mereka, si ibu itu masih muda gitu. Masih anak satu, masih nggak begitu ribet, masih nggak begitu banyak pengeluaran gitu kan? Iya. Nah, jadi banyak variabelnya teman-teman. Ini bener sekali, yang kalian mikir gitu. Kalau anak dua, jadi ukuran keluarga yang empat, sudah agak berkurang ini, kebutuhan paket glowing. Apalagi yang ukuran keluarganya tujuh, betul nggak? Anaknya lima gitu kan? Nggak mikir lah, emang mau glowing, mau apa, anakku isi limau gitu ya. Betul ya? Nah, jadi masuk ya teman-teman ya, kepikirannya ke situ. Kedua, berikutnya adalah pendapatan. Nah, tapi teman-teman, kalau, ukuran keluarganya tujuh, anaknya lima, tapi pendapatannya, si suaminya menjadi manajer di sebuah perusahaan, gajinya 20 juta. Si ibunya yang anak lima ini, ternyata masih bisa, apa namanya, berbisnis online gitu, misalkan. Pendapatannya 10 juta, suaminya pendapatannya 20 juta, si ibunya ini sendiri, anaknya sudah lima nih, tapi berpendapatan 10 juta. Jadi total pendapatannya 30 juta. Kira-kira masih kepikiran nggak, beli paket glowing teman-teman? Masih. Masih dong, gitu. Jadi ada pertimbangannya juga kan, kalau pendapatannya biasa-biasa saja, anaknya lima nggak kepikiran paket glowing. Tapi kalau anaknya lima, pendapatannya puluhan juta gitu ya, tetap belilah paket glowing. Betul? Betul. Oke, lanjut. Ini ada agama, ada ras gitu ya. Ini juga menjadi pertimbangan ya, kemudian pekerjaannya apa gitu. Nah, kalau pekerjaannya ibu rumah tangga yang dia bisnis online-nya hanya pakai dester aja di rumah gitu, kira-kira paket glowing penting nggak? Kalau dia sibuk banget sama pekerjaan rumahnya dengan lima anaknya, dengan bisnis online-nya, jarang sekali keluar rumah, jarang ikut arisan PKK, jarang ikut arisan pengajian, arisan atau pengajian-pengajian di luar gitu. Kira-kira paket glowing penting nggak? Nggak. Nggak. Tapi kalau dengan anak lima, pendapatan banyak gitu, dia bisnis online-nya tapi punya kantor, begitu suka meeting sama klien, macem-macem, paket glowing penting nggak? Nah, gitu. Kebayang nggak teman-teman ya? Pekerjaan, nah kebangsaan, kalau bangsaan ini nggak begitu signifikan ya? Nah, semacam ini. Sudah bisa pahami teman-teman? Nah, setelah sampai demografi ini, ada pertanyaan atau tanggapan? Aku pengennya ada pertanyaan atau tanggapan dong. Jangan cuma diem-diem baik gitu. Ayo, kasih tanggapan. Boleh nih, Mustika sama anak wakili mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, mestinya tanggapan ada dong. Tanggapan itu bisa apapun gitu loh. Apa yang kalian dapatkan. Mungkin anak sama Mustika itu bisa menjawab semacam ini ya. Aku kasih clue aja ya. Aku kasih bocoran ya. Kak, ternyata setelah beberapa slide kita diskusikan, aku lebih memahami, Kak, bagaimana membuat bayar persona gitu. Itu menjadi salah satu tanggapan gitu. Boleh ya? Anak Mustika nanti mewakili semacam itu ya. Ataupun teman-teman yang di belakang sana. Aku biar tahu responnya. Jangan-jangan kalian sudah mengeluarkan ngorok tipe silent nanti. Enggak ya? Enggak pada tidur kan yang di belakang itu? Enggak ya? Oke lanjut. Setelah demografi, yang nomor dua adalah psikografi. Psikografi dan perilaku. Nah, di sini kita perlu mengetahui perilaku, keberibadian, nilai, kebiasaan, atau pola belanja, pembeli, dan lain-lain. Segmentasi pasar psikografis dan perilaku dilakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang keberibadian, gaya hidup, dan sikap pelanggan. Ada di sini FALS. VALS, value, attitudes, dan lifestyles. FALS framework adalah metodologi penelitian terbaik yang digunakan untuk segmentasi psikografis dan perilaku konsumen menjadi delapan jenis, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman untuk poin dua, elemen kedua dari buyer persona. Dicatat ya teman-teman ya, poin kedua buyer persona ini psikografi dan perilaku. Kalau yang pertama tadi kita demografi, yang pertama ini kita demografi, yang kedua ini psikografi. Tadi demografi tentang usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain sebagainya. Kalau psikografi itu adalah kepribadian. Jadi psikologisnya, psikisnya si konsumen, psikografi. Psikologisnya konsumen kalian itu seperti apa? Kepribadiannya bagaimana? Nilainya si orang itu bagaimana? Kebiasaannya apa saja, pola belanjanya bagaimana? Itu adalah psikografis dan perilaku. Nah, di sini kita punya metode adalah false framework. False framework. Framework ini frame. Frame itu apa ya? Bingkai. Nah, bingkainya tentang false, value, attitudes, dan lifestyle. Value itu nilai. Attitudes itu apa teman-teman? Peri. Perilaku. Lifestyles. Lifestyles apa? Gaya. Gaya hidup. Jadi nilai, perilaku, dan gaya hidup ketika kita bingkai. Jadi kita punya false framework itu adalah bingkai, nilai, perilaku, dan gaya hidup dari konsumen ini itu mempunyai delapan jenis false framework. Bingkai, nilai, perilaku, dan lifestyle ini ada delapan jenis. Satu adalah inovator. Tipe pertama adalah inovator. Dicatat ya teman-teman ya. Tipe pertama perilaku orang itu adalah inovator. Inovator di sini, tipe konsumen yang penting. Dan berpendapatan tinggi. Mempunyai gengsi yang tinggi. Sumber daya melimpah. Memiliki selera masing-masing dalam berbagai hal. Dan suka membeli sesuatu yang bergensi. Ini tipenya inovator. Ini kalau dikembalikan ke yang awal tadi. Ada contoh Bang Ical, Kak Rice, sama siapa satu lagi? Nengdiskon. Kira-kira yang tipe inovator ini siapa teman-teman? Bang Ical. Oke ya. Jadi tipe konsumen yang dia itu penting. Dia penting untuk jadi salah satu buyer person kita. Berpendapatan tinggi, gengsinya tinggi. Sumber daya melimpah. Memiliki selera masing-masing berbagai hal. Dan suka membeli sesuatu yang bergensi. Sebenarnya selain Bang Ical, ada nggak yang lebih tepat? Bang Ical oke lah. Masuk ke inovator, boleh, bisa. Tepat gitu. Kalau Nengdiskon, masuk nggak ke inovator? Nggak. Nah, kira-kira siapa yang lebih cocok ini? Kalau Bang Ical tadi bisa, boleh masuk ke sini. Tapi yang lebih tepat sekali siapa? Kak Rice. Kak Rice gitu ya. Karena di sini ada gengsi ya kan? Betul? Betul ya. Kak Rice itu lebih memendingkan gengsi. Nah, itu contoh ya ini ya. Bukan yang Kak Rice beneran gitu. Jadi Kak Rice lebih cocok ke tipe yang inovator. Yang kedua, sinkers. Sinkers ini teman-teman, konsumen ini juga memiliki sumber daya yang tinggi. Sumber daya yang tinggi itu maksudnya apa sih teman-teman? Biar kalian paham ya. Memiliki sumber daya yang tinggi itu maksudnya apa? Ini inovator ada memiliki sumber daya yang tinggi. Yang melimpah gitu ya. Inovator memiliki sumber daya yang melimpah. Thinkers memiliki sumber daya yang tinggi. Maksudnya apa teman-teman? Gampangannya apa? Halo? Mustika, boleh dijawab? Pemahamanmu, mustika memiliki sumber daya yang melimpah, memiliki sumber daya yang tinggi itu apa? Nah, enggak langsung jawab aja Mustika, enggak usah khawatir ya Ini gampangannya adalah Ini bahasanya mungkin bahasa-bahasa Formal banget gitu ya Bahasa gampangnya itu Dia mempunyai pendapatan yang cukup Nah, kalau ini mempunyai sumber daya yang melimpah Berarti dia borju enggak? Halo? Borju enggak? Tahu borju enggak? Mustika? Oh, enggak tahu borju Borju itu sultan Tahu sultan enggak? Kaya gitu loh Tahu? Nah, ini orang yang sumber daya yang melimpah Berarti melimpah Berarti kaya banget gitu loh Kalau kaya banget itu kan enggak disebut orang kaya Disebut sultan gitu Tahu enggak? Tahu Nah, sultan kalau bahasa-bahasa ku zaman dulu Namanya orang-orang yang borju Borju itu kalau bahasa kerennya sekarang adalah sultan gitu Nah, kalau yang sinker ini bersumber daya tinggi Ini termasuk orang kaya tapi bukan sultan gitu Paham ya? Nah, gitu Sinker tuh Sinker disini memiliki sumber daya yang tinggi Tapi banyak mikir gitu Jadi enggak gampangan dia Mereka profesional Profesional tuh apa? Profesional di bidangnya Contoh guru ya Guru tuh profesional di bidang guru Pengacara profesional di bidang pengacara dokter Profesional di bidang kesehatan gitu Itu orang-orang profesional Mereka profesional Mereka bertanggung jawab Dan terdidik Berarti relatif pinter begitu ya Mereka terbuka terhadap ide-ide baru Perubahan sosial Terhadap ide-ide baru dan perubahan sosial Meskipun Meskipun berpenghasilan tinggi Tetapi mereka adalah konsumen yang praktis Dan mengambil keputusan yang rasional Nah, gini Apa namanya? Banyak mikir teman-teman Jadi enggak Enggak apa namanya Enggak gampang untuk Mengeluarkan uang gitu Betul ya? Nah, kira-kira dari tiga contoh Yang pertama Bang Ical, Kak Arisha sama Neng Diskon Yang lebih cocok ke sinker siapa? Bang Ical Bang Ical, oke Bukan Kak Arisha ya Karena Kak Arisha enggak pakai mikir Yang penting Ada gaya Dia beli gitu Atau Bukan ke Neng Diskon Neng Diskon yang penting murah Dia beli gitu Betul ya? Nah, kali ini lebih ke Bang Ical Lebih mikir-mikir dulu Yang ketiga Believers Believers disini Konsumen yang Sumber dayanya rendah Kalau sumber dayanya rendah apa teman-teman? Pendapatannya kurang Pendapatannya kurang Atau Bahasa kerennya Yang Lawan katanya Sultan apa? Miss? Miskin Bukan miskin Kalian jangan ngomong miskin Miss Queen Miss Queen Gitu kan? Ya kan? Seperti-seperti Kalian kebanyakan ini kan Miss Queen Data Miss Queen Pulsa Betul gak? Itu dulu gitu ya Setelah PKL Nanti menjadi Sultannya data Sultannya kota Amin? Amin Amin Oke lanjut Believers ini orang Konsumen yang sumber dayanya rendah Berpendapatan biasa saja Tapi punya motivasi Teman-teman Punya kepinginan Mereka konsumen yang konservatif Konservatif itu apa sih teman-teman? Konservatif itu Biasa-biasa Baik Konsumen yang Biasa-biasa Baik Dan menyukai Merek yang Sudah terkenal Ya menyukai Merek-merek yang terkenal Mereka sukai Tapi mereka Punya pendapatan yang rendah Tapi mereka termotivasi Sama merek-merek yang Terkenal gitu Bayangan kalian nih teman-teman Yang Ana sama Mustika ketahui Merek yang terkenal apa? Yang terbesisi langsung Di 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 Pikiran kalian Apa? Merek yang terkenal Langsung sebutin Set gitu Wardah Wardah gitu Oke kalau Wardah itu masih 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 terjangkau ya Yang lebih Lebih ini lagi teman-teman Yang Yang apa namanya Jangkauannya agak Kalau Wardah Contoh kata kalian beli listrik warga Pasti Pasti bisa lah Walaupun nanti Agak menabung beberapa Minggu Beberapa bulan gitu ya Lebih tinggi lagi kira-kira teman Merk yang mahal itu apa kira-kira? Misalkan contoh sepatu Begitu Yang mahal apa? Kira-kira teman-teman Kalau baju Aku kurang tahu ya Kalau sepatu Kalian ada yang Pencinta sepatu disini? Gak ada Handphone 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 yang mahal apa? iPhone iPhone gitu Ada yang pengen iPhone? Pengen Pengen saja loh Gak ngomong aku Mau beli loh Aku ngomong pengen Ada yang pengen iPhone? Angkat tangan yuk Mustika mau gak iPhone? Mau gak Pengen gak? Pengen Pengen Ana pengen gak iPhone? Pengen Nah ini contoh ya Si tipe konsumen beli first ini Dia Pendapatannya biasa aja Tapi dia punya motivasi Jadi untuk orang yang beli first ini Kalau dia sudah pengen iPhone Walaupun dia Pendapatannya rendah Ya gimana caranya? Bo Caranya aku Aku dulu iPhone Mau iPhone baru iPhone second Apa namanya Aku itu Isotoku gitu Caranya gimana? Ya nabung gitu Itu orang-orang yang beli first Paham? Nah dia suka sama Sama merek-merek yang terkenal Kalau dia sudah suka Dia kejar gitu Itu beli first Yang kedua Achievers Achievers Konsumen ini memiliki sumber daya tinggi Berarti cukup kaya ya Cukup punya pendapatan Punya motivasi tinggi juga Nah jadi seperti beli first Motivasinya tinggi Beli first tadi kan Motivasinya punya Itu tinggi Cuman kalau beli first ini Sumber daya rendah Kalau achievers ini Sumber daya tinggi gitu Jadi sejalan Dia pengen iPhone Tapi dia punya uang Untuk capai iPhone gitu Mereka orang-orang sukses Dalam pekerjaan Dan senang Dalam pekerjaan Dan keluarganya Itu tipe-tipe achievers Gitu ya teman-teman Berikutnya Strivers Strivers ini memiliki sumber daya rendah Tapi termotivasi oleh pencapaian Jadi ini kurang lebihnya Mirip-mirip dengan believers ya Mirip-mirip dengan believers Sangat memeningkan gaya Karena Mereka berusaha untuk Meniru orang Yang mereka kagumi gitu Jadi ini sebenarnya mirip-mirip Dengan contoh Kak Richa di depan ya Mirip-mirip Cuman tidak sama persis Miripnya apa? Mereka memeningkan gaya Cuman kebetulan disini Sumber dayanya rendah gitu Jadi ada cabang dari Kak Richa Tadi kan yang di atas Yang di depan contohnya Cuman tiga tuh Bang Ica, Kak Richa Sama Neng Diskon nih Nah kalau disini kita Bagi lagi menjadi delapan Tidak menjadi tiga gitu ya Disini jadi ada sebagian orang Yang kayak Kak Richa Memeningkan gaya Tapi dia tidak Begitu punya Apa namanya Pendapatan Tidak begitu mempunyai Banyak sumber daya Betul? Nah itu menjadi orang yang strivers Berikutnya Experiencers Experiencers ini Memiliki sumber daya yang tinggi Dan ingin mengekspresikan diri Jadi mirip juga dengan strivers ya Banyak gaya gitu Lebih mementingkan gaya Mengekspresikan diri Mereka adalah konsumen termuda Dari semua konsumen ini Termuda dalam artian mereka yang Lebih suka mengekspresikan diri Biasanya kalau Suga mengekspresikan diri itu Kata-kata gampangnya itu apa teman-teman? Kata-kata pengganti Gampangannya Mengekspresikan diri itu kan Kira-kira tidak semua Orang bisa memahami Dengan cepat gitu ya Kalau gampangannya Yang lebih cepat itu apa teman-teman? Mengekspresikan diri sama dengan Orang yang suka cari 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 perhatian Betul? Oke jadi bisa dipahami disini teman-teman ya Orang yang suka mengekspresikan diri Kasarannya secara positif ya Itu orang yang suka cari perhatian Caper itu kan bisa positif Bisa negatif ya teman-teman ya Nah kalau yang secara positif Cari perhatian Caper positif itu Orang yang suka mengekspresikan diri gitu Nah ini biasanya orang yang suka mengekspresikan diri Itu relatif Orang yang lebih muda Dan orang yang lebih tua Lebih muda Karena mereka belum mendapatkan pengakuan Orang muda itu kan belum mendapatkan pengakuan Maka dia cari-cari perhatian Betul kan? Tapi kalau orang tua sudah mendapatkan pengakuan Dia sudah punya keluarga Sudah punya anak Sudah punya istri Sudah punya pendapatan Sudah punya karir gitu Jadi dia nggak perlu pengakuan lagi gitu Dia nggak perlu cari-cari perhatian Paham ya? Paham Experiencers ini biasanya orang-orang yang masih muda gitu Lebih suka membelanjakan banyak uang untuk pakaian Nah karena dia tuh butuh pengakuan Dia tuh butuh Dia suka belanja-belanja yang terlihat Betul nggak? Kalau belanja buku Belanja buku Kemudian dia belajari Terlihat secara langsung nggak? Mustika lebih suka Antara Mustika sama Ana Siapa yang lebih suka baca? Atau dua-duanya nggak? Atau dua-duanya iya? Nggak Waduh dua-duanya nggak Sayang Kalian investasi Jangan hanya di fisik ya Kalian investasi Kalian belanja-belanja Jangan hanya di fisik Jangan hanya di non-fisik Non-fisik itu apa? Jangan hanya di fisik Kalau non-fisik itu apa? Berarti yang ada di otak atau di perut? Di otak ya Kalau di fisik itu Mau Fisik itu bisa luar Luar itu masih ada pakaian gitu ya Yang terlihat maupun yang tidak terlihat Berarti yang ada di Dalam tubuh Dalam tubuh apa? Fisik Apa namanya perut? Makanan gitu ya Jangan hanya belanja Untuk Apa namanya Luar kalian Casing kalian Ataupun Perut kalian Tapi coba belanjakan untuk pikiran kalian Gitu ya Tapi kalau kalian tuh belanja buku gitu Belanja buku baca gitu Kalian menjadi pinter nggak? Iya Menjadi pinter Ketika kalian berhadapan sama orang Belum kalian belum berbicara Belum berinteraksi gitu ya Ketahuan nggak kepinteran kalian? Orang hanya melihat visi kalian Ketahuan nggak pinter kalian? Enggak Nggak kelihatan Hanya melihat visi kalian loh Cenderung nggak kelihatan Betul kan? Iya Ana Ana suka baca nih Pakai jilbab kayak gitu Si musika kurang suka baca nih Pakai jilbab begitu Aku nggak tahu Mana yang pinter Mana yang nggak gitu Betul kan? Iya Tapi kalau sudah berbicara Ana berbicara Berinteraksi Aku bisa tahu nggak? Oh Ana itu orangnya lebih pinter Karena lebih suka baca Bisa tahu nggak? Bisa Gitu ya Jadi Apa namanya Investasi kepikiran itu Tidak langsung terlihat Nah tapi orang yang Experiencers ini Mereka lebih suka Membelajakan Uangnya untuk pakaian Untuk makanan sepat saji Untuk musik Untuk hal-hal favorit Kaum muda lainnya Dan sesuatu yang baru Tapi kurang loyal terhadap merek Gitu loh Jadi mereka Yang penting Pakaiannya ini Bagus Mau mereknya apa Nggak masalah Aku pindah dari merek Giordano Ke merek Apa lainnya Apa ya Merek pakaian apa sih teman-teman? Yang kalian tahu? Atau yang kalian pakai Tanpa merek semua? Aku setau Setauku sih Giordano Atau apa Atau apa gitu ya Jadi dia nggak Memendulikan merek Yang penting Terlihat itu Keren gitu loh Teman-teman ya Suka makanannya cepat saji Ketimbang Makanan-makanan yang harus dimasak dulu Apalagi memasak sendiri Itu nggak suka Itu tipe-tipe yang orang Experiencers gitu Pahami disini teman-teman ya Bisa dipahami ya Yang berikutnya Kita agak cepat lagi Makers Makers ini memiliki sumber daya Jadi cukup-cukup punya pendapatan gitu Dan punya pengalaman Selain punya pendapatan Dia punya pengalaman Suka mengekspresikan diri juga Jadi seperti Mirip seperti orang experiencers Tapi Lebih punya pengalaman Gitu Praktis dan mandiri Fokus pada pekerjaan Keluarga Dan rekreasi fisik Suka pada produk yang praktis Dan fungsional Ini sebenarnya Makers sama eksperiensinya Ada kemiripan gitu ya Cuman ada Ada beberapa poin yang Berbeda Yang terakhir ada Survivors Survivors ini Memiliki pendapatan Yang paling rendah Jadi dia paling miskuin Karena keterbatasan sarana Mereka cenderung menjadi Konsumen yang loyal Terhadap merek Gitu Nah ini Apa namanya Sebenarnya Bang Hical ini juga Salah satu Masuk ke Survivors Gitu ya Pendapatan mungkin Tidak terlalu rendah ya Tapi Ada keterbatasan Ya Tidak harus Pendapatan rendah Yang memiliki keterbatasan Sebenarnya Kalau Bang Hical ditanya Pilih merek Pilih handphone merek apa Kalau Bang Hical Pengen Atau tipe apa gitu Kira-kira kalau kalian Boleh bantu Bang Hical Jawab Nah pilih iPhone 13 Atau pilih Samsung Galaxy S21 Kalau tidak salah Terakhir ya Pilih Samsung Galaxy S21 Betul tidak Yang harganya berapa Harganya kurang lebih 20 jutaan Betul kan Nah Tapi Bang Hical Ada keterbatasan tuh Kalau ngeliatin handphone 20 juta Waduh ada keterbatasan Pasti bingung kan Begitu Jadi karena keterbatasan ini Cenderung loyal terhadap konsumen Ini salah satunya Bang Hical masuk ke sini Jadi karena Bang Hical mikir Handphone Redmi Note 8 Pro Kemarin belinya 3.200.000 Kalau tidak salah 2,5 tahun yang lalu Itu sudah cukup Dibanding handphone yang 20 juta Terus kemarin beli Redmi Note 10 Itu 2.900.000 Itu sudah cukup Jadi beli handphone yang 2 juta 3 jutaan aja Sudah cukup Karena ada keterbatasan dana Kalau Bang Hical ini orang yang Super Sultan gitu ya Atau cukup Sultan saja gitu ya Gak mikir langsung beli iPhone 13 Beli Samsung S21 Apa yang namanya S21 gitu misalkan Itu gak mikir gitu Jadi salah satunya Ini orang yang tipe survivor Bisa dipahami teman-teman? Ya ada berapa Tipe konsumen nih Dari psikografis dan berlaku? Ada berapa? 8 8 ya Nah bisa membeda-bedakannya ya teman-teman ya Oke kita lanjut ke berikutnya Ke elemen ketiga Yaitu influencer Influencer itu apa teman-teman? Influencer itu Orang yang Sesuatu yang mempengaruhi ya Influencer itu sesuatu yang mempengaruhi Konsumen kita Calon konsumen kita Calon pembeli kita Calon pelanggan kita Yang mempengaruhi apa? Nah ini Influencer mengacu pada Kekuatan yang mempengaruhi Proses pengambilan Keputusan Pembeli Ada dua jenis Influencer Ada Influencer eksternal Ada Influencer internal Influencer eksternal diantaranya Kebudayaan Budayanya mereka Cabang kebudayaan Demografinya Status sosialnya Grup referensinya Keluarganya Itu adalah Influencer eksternal Dari luar Nah kalau internalnya Motifnya Dari Motivasinya Dari Calon konsumen kita Emosinya Kepribadiannya Persepsi dan Bagaimana Mereka belajar Itu internalnya Dari dalam Dalam Mereka Apa yang mempengaruhi Dari dalam mereka Paham maksudku teman-teman Contoh nih Bang Ical Bang Ical Kalau tipenya itu Orangnya suka Gandi-gandi gaya Itu Internal atau eksternal Bang Ical Sukanya gandi-gandi gaya Bang Icalnya sendiri Itu berarti Internal ya Ya Oke Tapi kalau Dari luar nih Bang Ical Apa namanya Keluarganya Bang Ical Di sekitar sini Suka gandi-gandi gaya Itu eksternal atau internal Eksternal Eksternal Karena dari luar gitu ya Nah kalau dari dalam Itu dari diri sendiri Kalau eksternal itu Dari lingkungannya Dari luar Dari luar diri sendiri Taham ya Nah termasuk Yang Influensi eksternal Di sini yang perlu kalian Garis bawah Ya adalah yang paling bawah Aktivitas pema Aktivitas pemasaran Berarti ini aktivitas kalian Bukan Sebagai pemasar Ya Nah berarti Kalian sebagai pemasar Bisa gak mempengaruhi Secara eksternal Kepada calon pelanggan kalian Bisa Nah itu tugasnya kalian ya Tugas kalian di sini adalah Menjadi Pengaruh Influenser itu Mempengaruhi ya Menjadi pengaruh Terhadap calon konsumen Kalian dari luar Dari eksternal Paham ya Pengaruh atau Influensi ini Mempengaruhi proses pengambilan Keputusan pembeli Bagi kita Untuk mengetahui Mengapa Kapan Dan dimana Pengaruh ini Influensi ini Mempengaruhi proses pengambilan Keputusan pembeli Contoh nih teman-teman Ada temannya Mustika Yang mau beli Paket Glowingnya Merk A Merk lain Begitu ya Sudah pengen beli ini Nah Mustika bisa gak Berusaha Kak Ini kita ada loh Paket glowing Dari biotekno Yang Bahan dasarnya Adalah spirulina Mikroalga Yang sangat luar biasa Dengan harga yang cukup terjangkau Hanya 275 Penggunaannya cukup irit Tapi memberikan dampak Glowing yang sangat luar biasa Dan tentunya Kak Ini dengan Tanpa Apa itu namanya Efek samping sama sekali Jadi tanpa efek samping Tanpa kimia Semuanya bagus untuk tubuh Kira-kira Apa yang dilakukan Mustika itu Bisa mempengaruhi Pelanggan tadi Yang mau beli Yang mau beli Ini gak Yang mau beli Itu gak Bisa gak Bisa mempengaruhi Nah gitu Itu namanya Influencer Ekster Eksternal Nah semacam itu ya Teman-teman Disini pahami ya Nah itu yang tugas kalian nanti Tapi teman-teman Ingat ya Mempengaruhi Eksternal Jangan dengan cara-cara Yang Tidak baik Nah cara-cara yang Tidak baik Contohnya apa nih Kalau tadi Temen Temennya Mustika Mau beli Paket Glowing Merk A Terus kemudian Upayanya Mustika untuk Menawarkan biotek Tapi dengan cara yang Kurang baik Itu contohnya apa Kalau yang Bang Ical contohkan tadi kan Dengan cara yang baik gak Cara yang baik Kalau kira-kira Dengan cara yang kurang baik Itu seperti apa Mustika bisa mencontohkan Caranya kurang baik Itu contohnya apa Bisa kebayang Mustika Memaksa Memaksa Enggak Kalau kamu berbicara coba Ke orang itu Misalkan Mustika berbicara Ke Ana nih Ana mau beli Ana mau beli Paket Glowing Merk A gitu Kira-kira coba Ana Mustika bicara ke Ana Untuk mempengaruhi Tapi caranya kurang Baik Coba-coba contohkan Mustika bicara ke Ana Ana kamu mau beli Paket Glowing Merk A ya Gitu Coba Tapi caranya kurang baik Itu contohnya kayak apa Misalkan Memaksanya tadi itu Ayo Ayo Ya contoh langsung Oke lanjut Apa yang Mustika Mau pengaruhi Si Ana Tapi dengan Dengan cara yang kurang baik Itu contohnya gimana Yang menurut Mustika Memaksanya gimana Coba dicontohkan Dengan Dengan kali kamu Ngomong ke Ana Ya mungkin Agak sedikit Menyinggung gitu loh Kak Menyinggungnya gimana Contohkan Nanti takut Orangnya malah Tersinggung Ini kan cuman Contoh Yaudah Yaudah Gak usah Gak usah ke Ana Ke Bang Ical aja Bang Ical mau beli Paket Glowing Merk A Untuk Kak Richel Kak Richel itu kebetulan Istriku ya Teman-teman ya Nah coba Bang Ical mau beliin Paket Glowing Merk A Untuk Kak Richel Terus Ana sebagai Marketingnya Paket Glowingnya Biotekno Bagaimana Ana Mempengaruhi Bang Ical Tapi dengan cara yang Kurang tepat tadi Kurang tepat tadi Kurang baik itu Contoh Contohkan Tenang aja Bang Ical gak bakal Tersinggung kok Ayo Terlalu lama Yaudah dibalik aja deh Gini Musika mau beli paket Glowing Merk A Musika mau beli paket Glowing Merk A Terus kemudian Bang Ical denger Oh Musika mau beli nih paket Glowing Merk A Harganya berapa kira-kira Kira-kira contohnya Musika mau beli paket Glowing Merk A Harga berapa Paket Glowing itu berarti Sekitar 4 macem tadi ya Dari krim Night krim Dan cairan-cairan Lainnya gitu Kira-kira merek berapa nih Yang Musika mau beli 200 ribu Ya Oke 200 ribu ya Sementara Bang Ical mau nawarin Paket Glowingnya Bia Tengah Harga 275 Ini yang Bang Ical contohkan ke Musika ya Musika Ini ya Aku denger Musika mau beli paket Glowing Merk A Harga 200 ribu ya Jawab dong Ya Merknya apa itu Merk A Emang bagus Musika Udah pernah coba gitu Harganya 200 ribu loh Kok murah banget sih Paket Glowing gitu Emang aman Jangan-jangan ada Merkurinya Nanti bahaya loh Kalau pakai nanti ada iritasi Nanti kalau merah-merah gimana itu Wajahnya gitu Pakai merk wajah nih Ada merk Dari Biotecno Bagus banget Bahannya itu spirulina Herba Gak ada kimianya Gak ada efeknya Dijamin harganya cuma 275 Silisih cuma 75 ribu loh Musika Emang gak sayang apa Untuk wajahnya Rela Nanti ada iritasi Ada kimia-kimia gitu Belum lagi nanti kalau udah Tambah usia Nanti efeknya jangka panjang loh Musika Kata-kata kayak gini Mempengaruhi musika gak? Pengaruhi Kira-kira setelah musika terpengaruhi Musika mikir gak? Kepikiran gak? Halo Ada yang bicara di belakang Suara aku terdengar Jelas musika? Dengar kak Oke Tadi responnya gimana? Setelah aku pengaruhi gitu Musika terpengaruh gak? Terpengaruh Terpengaruh Jadi kepikiran gak Dengan paket glowingnya Merk A yang harga 200 ribu Yang setelah aku takut-takuti Ada merkuri dan lain sebagainya Kepikiran Kepikiran Tapi itu caranya bener atau gak? Salah Nah Mungkin Mungkin bagi sebagian pemasar Itu Bener Mungkin gitu ya Tapi kadang-kadang kita Apa namanya Kalau bisa meminimalisir Itu bukan berarti salah ya teman-teman Musika ya Dan teman-teman ingin Banyak di luar sana itu Yang di sosial media Bilang kayak gitu Itu banyak gak? Walaupun ngomongnya gak secara langsung Nah ini kan aku ngomong langsung nih Dari aku ke musika Kalau di Konten-konten itu banyak kan Hati-hati pakai merk Ini ada merkuri-nya Ada kimia-nya Betul gak? Iya Nah itu sebenarnya Kalau digomongin salah atau bener Mungkin Bukan salah gitu ya Tapi juga belum Tentu bener Tapi kurang tepat gitu Kurang 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 asik mainnya gitu Betul gak? Iya Ya Tapi kalau dengan Bang Ishal tadi Yang penawaran pertama Memengaruhi pertama Itu lebih bagus kan? Lebih bisa diterima Sama banyak orang gitu Betul kan? Halo Mustika? Iya Suara Suara ku putus-putus? Iya Oh gitu ya Oke oke Mudah-mudahan masih bisa Ini ya Masih bisa dipahami tapi ya Oke siap Lanjut Yang berikutnya Ini elemen keempat ya teman-teman ya Kalau tadi ini adalah elemen ketiganya Influencer Ini elemen keempat Ini lupa aku kasih Apa namanya Angka 4 ini Elemen keempat adalah Tujuan tantangan dan masalah Nah tujuan Merupakan sasaran yang mengacu pada Apa yang ingin dicipta Apa yang ingin dicapai pelanggan Tujuan ini dapat dibagi menjadi Tujuan primer Tujuan sekunder Dan tujuan tersier Dimana yang utama atau primer Adalah yang paling penting Dan tersier Adalah yang kurang penting Untuk dirinya Kemudian Selain tujuan Ada tantangan Tantangan adalah Keadaan Dan batasan yang membuat Pelanggan jauh Dari pencapaian tujuan Tantangan ini Mengarah pada Masalah Yang Solusinya Dicari pelanggan Dalam penawaran kita Nah gini teman-teman Tadi ngomongin tentang Paket glowingnya Biotekno Tujuannya apa sih Apa Terhadap Paket glowing Biotekno Kira-kira nih Untuk teman-teman Mustika dan Ana Setiap hari Pakai Krim-krim itu Setiap hari Atau beberapa hari sekali Atau untuk acara-acara Tertentu saja Setiap hari Kalau setiap hari Berarti menjadi Menjadi tujuan primer Atau sekunder Atau tersier Primer Primer Utama Pasti setiap hari dipakai Tapi ada beberapa teman yang Oh aku gak Gak harus pakai Paket glowing Aku gak pakai Paket glowing Gak pakai Paket glowing juga gak apa-apa Tapi aku tetap Tetap butuh paket glowing Untuk apa Mungkin Hanya sekali tempoh aja Mungkin seminggu sekali Hanya untuk sekedar Merawat wajah saja Itu ada orang yang Tipe kayak gitu Betul gak Ya Ada satu lagi Yang tipenya Oh aku gak penting banget Paket glowing Aku pakai paket glowingnya Cuma kalau mau kondangan aja Ada gak? Kalau gak kondangan Aku sama sekali Gak pakai paket glowing Maka orang yang kayak gitu Itu menjadi Tujuannya menjadi Primer, sekunder, atau tersier Putus-putus lagi? Ya Oh Ya Yang Yang Makanya cuman untuk Kondangan tadi Itu Tujuannya primer, sekunder, atau tersier? Ya Yang kondangan loh Yang kondangan tadi kan Makanya cuman kondangan doang Itu berarti Tujuannya tersier ya Tersier itu yang Yang paling Gak penting Yang kurang penting gitu loh Gak penting lah Pentingnya cuman kalau kondangan doang gitu Tapi kalau yang Makanya Seminggu tiga kali Itu adalah yang sekundernya Paham ya teman-teman? Jadi ada Ada tiga tipe ya Tipe yang pertama Yang kayak anak Kayak Mustika ini Menjadi kebutuhan primer Karena siapa Ini dipakai gitu Untuk yang kebutuhan sekundernya Yang makanya cuman seminggu Dua sampai tiga kali gitu Paham ya? Yang tersiernya tadi Makanya cuman kalau untuk Kondangan tok Atau untuk pesta ulang tahun Kalau enggak ya enggak pakai gitu Itu yang tersier ya Oke nah Kemudian tantangannya Tantangannya keadaan atau batasan Membuat pelanggan jauh dari pencapaian tujuan Nah kenapa sih Kok bisa pelanggan itu menjadi Jauh dari tujuannya gitu Berarti ada tantangannya kan Betul ya Tantangannya ini Mengarah pada masalah Yang solusinya dicari Oleh pelanggan kita Kira-kira dalam masalah Dalam skincare Dalam paket glowing Ada masalah enggak teman-teman? Kira-kira potensi Menimbulkan masalah apa tuh Dalam produk Paket glowing Yang bisa menjadi masalah apa? Yang pertama Apa? Uang Uang Iya Mustika bisa dibantu jawabannya apa? Uang Uang Iya jadi uang kan Jadi harga ya Harga itu bisa jadi masalah Kalau harganya terlalu tinggi Maka lebih menjauhkan pelanggan Ya Lebih menjadikan tantangan Oleh pelanggan Kalau Skincare Paket skincare Agar 500 ribu Untuk ukuran kalian Mikir gitu kan Nah aku sebelumnya Pengen tanya dong Mustika Paket glowingnya Paket apa aja? Day cream Night cream Facial wash Sama Cream Toner Toner Facial wash Toner sama Day cream Night cream Day cream Jadi 4 juga ya Harganya berapa? Mustika Satu banget 145 145 Kalau Ana Ana pakai apa aja? Apakah keempatnya juga? Apakah berbeda? Berbeda Apa itu? Yang dipakai? Night cream Night cream Day cream Night cream Oh ada serum Kemudian? Facial wash Oh facial wash Oke ada pembersih Ada serum Ada day cream Night cream Oke harganya berapa Ana? Dalam satu paketnya? 200 260 260 Betul Ana? Iya Oke Ana tadi 260 Kalau Mustika tadi 140 Oke Nah aku udah Udah tau bayangannya ya Nah gini teman-teman Contoh nih Ana sama Mustika Tiba-tiba ditawarin Atau mengetahui ya Mengetahui produk Apa namanya Paket glowing Harga 750 ribu Kira-kira Jauh gak Dari Dari Tujuan kalian Jauh Jauh gitu Tapi kalau Ana sama Mustika Dapet penawarannya paket Biotech Paket glowingnya Biotech Harga 275 Jauh gak buat kalian? Gak begitu jauh ya Khususnya buat Ana nih Harga 260 Berarti tidak begitu jauh kan Tentunya Ya ada Selisih 15 ribu Betul? Betul Betul kan? Ya gitu Semacam itu ya Contoh nih Mustika Dapet penawaran Paket glowing Harga 160 ribu Gitu Jauh gak Sama Tujuannya Ana? Jauh Eh kok Ana Mustika? Enggak Enggak kan? Mustika tadi 140 Menjadi 160 Nah Tapi teman-teman dilihat ya Jauh atau deketnya Tidak parameternya Hanya harga Contoh nih Mustika harganya 140 Tapi ketika Mustika Mendapatkan pengetahuan produk Tentang paket glowingnya Biotech Harga 275 Yang itu Selisih harganya berapa? 140 275 135 Hampir dua kali lipat Betul? Hampir dua kali lipat Tapi ternyata Setelah mendapatkan Pengetahuan produknya Bisa gak? Tantangan itu Tidak terlalu jauh Bisa gak? Bisa Secara harga jauh Tapi setelah Pengetahuan produknya Ana berpikirnya Wah ya gak apa-apa Ini selisih dua kali lipat Tapi ternyata Penggunaannya bisa Ngirit 50% Kepikiran gak? Kepikiran Nah gitu ya Jadi tidak hanya Jangan berpatokan dengan harga Paham ya? Paham Oke Nah jadi Tujuannya dari pertama bagaimana? Tantangannya apa? Tantangan hubungannya sama masalah Pastikan Tantangan ini berhubungan sama masalah Masalahnya apa? Masalahnya bisa Masalah biaya Harga ya tadi ya Yang kedua Selain harga apa teman-teman? Untuk paket Glowing gitu Tantangannya Masalahnya Bukan tantangannya Masalahnya apa? Selain harga Efek samping Efek samping itu apa sih? Berarti komposisi dari produknya Betul kan? Nah itu pasti hal yang krusial Dalam sebuah produk Kecantikan Itu pasti yang krusial Yang bermasalah Yang dimasalahkan Itu pasti harga sama Komposisinya Efek sampingnya bagaimana gitu Harganya murah 100 ribu 75 ribu Paket glowing Tapi bermasalah Orang jadi Jauh juga dari tujuan Betul kan? Itu Itu biasanya dipakai Untuk apa sih teman-teman? Kalau kalian bisa kepikiran Paket glowing yang seharga Cuma 75 ribu Kira-kira pasarnya ada enggak? Penggunanya ada enggak? Pasti ada Namanya barang diproduksi Itu pasti punya pengguna Tapi penggunanya siapa kira-kira? Kebayang enggak? Siapa? Biasanya bukan orang-orang pribadi Semisqueen-misqueennya dia Kalau dia tahu ada efek sampingnya Dipakai enggak? Enggak Semisqueen-misqueennya Padahal dia Misalkan wajahnya itu Kepingin glowing gitu Tapi dia Misqueen dalam tanda kutip Kita masih belum punya kemampuan gitu Dia memaksakan enggak Untuk pakai Skincare yang 75 itu Tapi Dia sadar bahwa Paket yang 75 itu Ada resikonya Merkurinya Kimianya gitu Dia pakai enggak? Enggak Enggak Kecuali dia enggak tahu Nah dia enggak tahu Pertamanya cuman Promosinya pakai itu bisa glowing Bagus-bagus Dia enggak tahu ada efek sampingnya Dipakai enggak? Dipakai gitu Nah Tapi ada juga Orang yang tetap memakai Walaupun tahu ada Ada resiko jeleknya Siapa kira-kira? Itu ada customer segmennya Ada buyer personnya Di situ Siapa kira-kira? Contoh ya Aku bukan mau Bermaksud menjelekan Atau bagaimana ya Contohnya Orang Makeup Tukang makeup maksudnya Masa akal enggak? Iya Tukang makeup Tukang salon gitu Tukang makeup Tukang salon itu Tidak semuanya punya Pelanggan makeup Paham maksudku? Iya Contoh kalian mau lulus Kalian mau wisuda Wisuda sekolah Kalian cari makeup Tukang makeup betul kan? Ketika kalian cari Tukang makeup Ada kesempatan kalian Untuk balik ke sana lagi enggak? Kalian lulus SMA Kalian pakai tukang makeup A Kalian nanti kuliah Atau kalian nanti nikah Bisa jadi pakai tukang makeup A lagi Atau tukang makeup lain? Biasanya Bisa jadi tukang makeup lain Karena apa? Jaraknya panjang Kalian lulus SMA sekarang Kalian nanti nikah Atau kalian nanti lulus kuliah Beberapa tahun lagi Betul kan? Iya Jadi perlu enggak kalian langganan Sama tukang makeup itu? Enggak Enggak Sebaliknya tukang makeup itu Perlu enggak langgan Kalian menjadi pelanggannya mereka? Enggak Enggak Kalau kalian tidak perlu Menjadi pelanggan mereka Perlu enggak mereka Kasih kualitas yang sangat baik? Enggak perlu Yang penting Ketika kalian di makeup Pakai-pakai glowing itu Kalian bersinar Kalian cantik Wih selesai gitu Per korone seso Enak masalah Dia enggak peduli Betul enggak? Yang pertama itu Yang kedua Lagian Kalau kalian itu Cuma di makeupin sekali Apa ya? Baru sesu Wajahnya langsung Belonteng-belonteng Enggak kan? Istilahnya itu Kalian cuma kena Merkuri sekali Cuma kena Kimianya itu sekali doang Enggak ber Enggak ber Rutin-rutin gitu Kira-kira Efeknya kimia Efeknya merkuri itu Langsung kena ke kalian enggak? Kalau cuma kalian sekali doang Enggak Enggak Nah itu Bisa dipahami teman-teman ya Jadi tidak semua Barang yang jelek itu Tidak laku Karena ada Ada ininya juga Ada segmen Bayar personanya Paham ya? Enggak Oke Sampai disini nih Udah selesai nih Empat elemen kita Aku pengen tanggapannya Kalau Tidak ada pertanyaan Ayo Ada tanggapannya Ada pertanyaan Sampai disini Empat elemen Oke Sudah terbuka Wawasannya semua Pertanyaannya gampang nih Sudah terbuka Wawasannya dari Empat elemen Dari Definisinya Bayar persona Dari contoh-contohnya Sudah Sudah ya Oke Ini pada Malu-malu kucing semua nih Nanti aku minta Bu Lili sama Pak Asher Untuk kalian lebih aktif lagi ya Untuk kalian Aku takutnya Kalau kalian gak ada pertanyaan Gak ada tanggapan Kalian tuh bingung Kalian tuh bukan mudeng Tapi mupeng aku takutnya Gitu Ini Mustika sama Ana Mewakili teman-teman yang lain Kalian mudeng atau mupeng? Mudeng Oke Alhamdulillah Lanjut nih teman-teman Bagaimana Waduh ini udah jam segini aja ya Udah lagi Dua lagi Bagaimana cara membuat Bayar persona? Nah ini Gini aja teman-teman Karena kita sudah terlalu lama nih ya Kita sudahi kelas ini Untuk sementara ini dulu Tugasnya nanti di Ini ya Tugasnya di apa namanya Di grup telegram ya Tugasnya di grup telegram ya Tapi kalian punya tugas nih Sebelum mengerjakan tugasnya Kalian melanjutkan Materi-materi ini Nanti aku kirim slide-nya ya Aku kirim file-nya Kalian melanjutkan Mulai dari Slide ini ya Bagaimana cara membuat Bayar persona ya Paham ya? Di awal tadi Kita sudah mengupas Macem-macem Aku review sedikit ya teman-teman Dari awal ya Nah dari awal ini Materi bayar persona Ini ada contoh Bang Ical, Kak Arice Jangnen Diskon gitu ya Nomor satunya Berikutnya adalah Penjelasannya tentang Apa namanya Bayar persona itu Banyak perusahaan yang suka Melihat dari produknya sendiri Sementara bayar persona ini Lebih melihat dari Luar gitu Bagaimana konsumennya Melihat Produk-produk dari perusahaan gitu Paham ya maksudnya teman-teman ya? Nah disini juga Ada definisinya Bayar persona itu tadi Kemudian berikutnya fungsinya Bayar persona ini Ada enam ini ya teman-teman Nanti dicatat juga Kemudian elemennya Bayar persona ini Ada empat Nah dari empat ini Demografinya itu ada Delapan Apa namanya Delapan macam gitu Demografinya Ada delapan kategori ya Kemudian disini ada Psikografi dan perilaku Sebagai elemen kedua Dari bayar persona Nah dari psikografi dan perilaku ini Mendapatkan delapan jenis ya Mendapatkan delapan jenis ya Antaranya inovator Singers dan lain sebagainya Sampai dengan survivors Itu di elemen ke Dua Elemen ketiganya Influencer Apa yang bisa mempengaruhi Yang mempengaruhi disini Ada internal dan eksternal ya teman-teman ya Sebagai Elemen ketiga Influencer dan elemen terakhir Itu adalah tujuan tantangan dan masalahnya Gitu Udah paham disini teman-teman ya Nah ketika kalian sudah paham Kalian lanjut mempelajari bagaimana cara membuat Bayar persona Disini Aku singkat aja ya Setelah riset pasar selesai Menciptakan bayar persona bukanlah Yang berat Yang perlu kita lakukan adalah Mendapatkan elemen-elemen persona Tadi di tempat yang tepat Gitu Template bayar persona terdiri dari Empat bagian Bagian pertama bicara tentang demografi pelanggan Bagian kedua bicara tentang kebutuhan Bagian ketiga bicara tentang poin Atau masalah yang dialami pelanggan Dan bagian keempat memberikan argumen Tentang mengapa Dia akan Atau tidak akan memilih penawaran Dari Merk kita gitu ya Mengapa dia memilih atau tidak memilih penawaran kita Selanjutnya Nah ini contohnya Bayi to see Bayi to see itu dari bisnis ke konsumen Bayar persona Ini contohnya ya Kita harus bisa menjelaskan bagaimana kehidupan Bayar persona kita Konsumen kita tuh bagaimana Ini usianya domisilinya Ini contohnya ya teman-teman Cara membuat bayar persona Yang berikutnya ini Ini contoh nih Contoh untuk produknya iPhone Di sini ada dua pekerja Namanya Rere Uno dan Fisca Tiani Umurnya 29 dan 23 Berasal dari Bandung Berpenghasilan kurang lebih 9 juta rupiah Nah ini Kalian baca nih nanti Kalian pahami Kemudian untuk contoh berikutnya Bayar persona tentang produk Nutella Nutella tuh coklat ya teman-teman ya Di sini ada dua siswa Perguaran tinggi Wah ini belum aku rubah ya Namanya sebenarnya bukan nama Inggris nih Apa namanya Apa namanya Pendapatannya juga masih dolar Nanti aku rubah ke rupiah Selanjutnya nih Ini contoh nih teman-teman Tabel bayar persona Nanti kalian tugasnya adalah Membuat tabel semacam ini Ya tabel semacam ini Tentang produknya biotekno Produknya biotekno yang kalian ambil apa Terserah Mau pakai glowing Mau sabun wajahnya Maupun suplemen Yang dikonsumsi Itu nanti membuat Bayar personanya semacam ini Di sini bayar persona hijabnya Ini ada si mbak ini Kemudian ini Yang kedua juga Contohnya kebetulan Bayar persona hijab juga Ada si mbak ini gitu Jadi nanti kalian Kalau untuk pakai glowing Kalian kasih Wajahnya siapa Boleh Wajahnya bu Lili Boleh Wajahnya Pak Asher Misalkan sebagai Cocok sebagai bayar persona Kalian juga boleh gitu ya Contohnya nih Misalkan Pak Asher Contohnya tuh untuk Suplemennya Spirulina gitu ya Ini dikasih fotonya Pak Asher Juga boleh gitu Tapi tentunya Seijin Pak Asher gitu Jadi ya teman-teman ya Jadi kebayang ya Nanti membuat Bayar persona itu Semacam ini Kalau contohnya tadi Kita hanya 4 elemen Kalau ini contohnya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 elemen Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juga 7 elemen Semacam itu Nah kalian boleh Bikin 7 elemen 6 elemen 5 elemen Atau minimal 4 elemen Gitu ya Elemennya lebih boleh gak? Boleh Mau 9, mau 12 Juga boleh gitu Nah kesimpulannya Itulah pembahasan lengkap Mengenai bayar persona Yang mungkin Bisa kita gunakan Pada bisnis kita Contoh di atas Dapat digunakan dengan baik Jika divisi pemasaran Dan divisi pengembangan merek Dari perusahaan kita Mengacu pada elemen Bayar persona Yang kita buat Dan membuat Representasi fiktif Dari pelanggan ideal Yang Dari pelanggan ideal kita Dengan sempurna Gitu ya Oke yang terakhir nih Semangat guys Semangat ya Semangat kan? Panik gak? Panik gak? Gak panik dong? Gak panik kan? Oke gak panik Kalau di tiktok kan Panik gak? Panik dong Gitu Kalau di kita kan Panik gak? Panik gak? Gak panik dong Gitu ya Semangat dan Tetap Get luck ya teman-teman ya Luck kemarin apa teman-teman? Luck itu adalah Keberun Keberun Keberuntungan Keberuntungan adalah Ketika Ketika kita berusaha dan bekerja ceras Ketika kita berusaha dan bekerja ceras Tepatnya Keberuntungan itu datang Ketika Kesiapan Bertemu dengan Kesem Kesempatan Nah Kesiapan itu kita atau orang lain? Atau pihak lain? Kita Kesempatan itu kita atau pihak lain? Kesempatan itu pihak lain ya Nah Jadi kesempatan itu datangnya dari luar Kalau kesiapan itu datangnya dari Ki Dari kita Jadi tugas kita Tugas kaliannya harus siap atau enggak? Siap Harus siap Kalian mau beruntung? Mau Menjadi seorang yang beruntung Itu harus mempunyai kesi Kesiapan Ya Jadi begitu nanti kesempatan datang Kalian siap untuk mengambil kesempatan itu Oke teman-teman? Oke Oke terakhir Jangan lupa berdoa di awal Tadi kita lupa berdoa ya Astagfirullahaladzim Istighfar nih Kita tadi lupa berdoa Teman-teman ya Tolong di Di Ini Di apa namanya Diingatkan ya Nanti mulai kelas Besok kita ada petugas kelas Yang akan membacakan doa penutup Doa pembuka dan doa penutup Gitu ya Teman-teman ya Nanti akan aku tunjuk di Di grup telegram Nanti akan digilir Digilir Jadi Teman-teman yang bertugas di depan ini Itu nanti akan menjadi petugas doa sekalian Gitu ya Nanti aku koordinasi sama Bu guru Rita Handphonenya nyala Sonnya Rita Tolong ya Fokus ya Nah ini teman-teman ya Jadi jangan lupa Setiap kelas kita wajib Ada doa awal Dan ada doa penutup Nah karena tadi tidak ada Doa awal Tentunya kita jangan sampai Lupakan untuk doa penutupnya Dan teman-teman ya Seperti kuatnya disini Jangan lupa berdoa di awal Jangan lupa berdoa selama Kita beraktifitas Dan jangan lupa berdoa kita Setelah beraktifitas Oke teman-teman disini kita sudah selesai Kita sudah mendekati Dan kita tutup acara Materi bayar perusahaan ini Dengan berdoa Oleh karenanya Berdoa Dipersilahkan Baik teman-teman Kita sudah panjatkan doa Mudah-mudahan kita diberi kelancaran Dan kemudahan Dalam berproses Khususnya Di program DMCC PS3 Program pelatihan Bisnis digital Dan kewirausahaan ini Kita diberikan Kemudahan kelancaran Dan tentunya Kita mohon untuk diberikan Kenikmatan Dalam berproses ya Amin Terima kasih teman-teman Atas waktunya Cukup panjang Dan untuk evaluasinya Teman-teman ya Berikutnya Kelas berikutnya ya Aku minta Begitu jam Misalkan jamnya jam 9 Itu jam 9 sudah siap semua Jangan kayak tadi ya teman-teman ya Jangan kayak tadi jam 9 Kalian aktif zoom Baru Apa namanya Memikirkan Ini pakai handphonenya siapa Pakai ini siapa Duduknya di mana Jangan kayak gitu ya teman-teman ya Nanti buang-buang waktu Oke Mustika dan Ana monitor ya Bisa dipahami ya Aku Bilang barusan ya Jadi minta tolong Kalian nanti Apa namanya Kasih Kasih input ini Ke guru pembiming kalian Ke Pak Asir Ke Bulili Aku minta Bisa begitu jatuh Jam 9 Kita langsung mulai Jadi gak Menghabiskan waktu Contohnya hari ini Akhirnya materi gak selesai Musika dan Ana ya Nanti konfirmasi ke guru pembiming Jadi Misalkan kelasnya jam 9 Setengah 9 Disiapin semuanya Jadi begitu jam 9 Langsung on Langsung mulai Oke teman-teman ya Kembali lagi dikutip Prestasi terbaik Dalam kita bekerja Adalah hasil kerja kita Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita Bisa memberikan Hasil Terbaik Yang diterima oleh Allah Itu Yang akan menjadi Prestasi terbaik Kita Amin ya teman-teman ya Oke Bilahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di Grup telegram Untuk Kelanjutan tugas-tugasnya Dan materinya Jadi setelah ini Teman-teman Istirahat dulu Kalian istirahat Sholat makan Itu nanti kita ketemu Kurang lebih 30 menit lagi Dari sekarang Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih